Bayangan Maut Jelit 4. Liang Ietou telah mengerahkan seluruh kepandainya untuk menyerang dari dua jurusan. Pedangnya menusuk dan menyebet, juga tangan kirinya telah menyerang. Tangan kirinya biarpun tidak mencekal senjata tajam, namun tetap berbahaya, sebab tangan Liang Ietou itu menyerang dengan disertai oleh tenaga Wee Keng yang kuat sekali. Dengan sendirinya, kalau memang kepala atau tubuh Sam Tiang Lo terserang oleh tangan kiri Liang Ietou, tetap saja akan membahayakan keselamatan dirinya orang Shi Sam tersebut. Sekarang berbalik jadi Sam Tiang Lo yang mengucurkan keringat dingin. Kakek Pin Chang ini telah berulang kali mengeluarkan jeritan mengguntur untuk menambah semangat dan juga dia telah mengerahkan seluruh tenaga Wee Kengnya untuk menghadapi Liang Ietou. Namun dia selalu gagal untuk mendesak diri orang Shi Liang ini. Semua ini disebabkan Liang Ietou memang telah mengetahui letak kelemahan dari diri Sam Tiang Lo. Itulah yang menyebabkan Liang Ietou jadi selalu melancarkan serangan-serangan yang berangkai dan beruntun dari dua jurusan. Liang Ietou selalu menyerang dari jurusan atas dan dari jurusan bawah. Dengan sendirinya, hal ini menyebabkan Sam Tiang Lo jadi tambah terdesak hebat. Luar biasa sekali setiap gerakan yang dilancarkan oleh Liang Ietou, membuat Sam Tiang Lo jadi gelagapan dan selalu berusaha untuk meloloskan diri dari libatan pedang Liang Ietou. Melihat Liang Ietou berada di sebelah atas, Subongin jadi girang. Dia malah telah berteriak-teriak untuk memberikan semangat kepada Liang Ietou. Dengan berteriak-teriak begitu, Subongin malah ingin memecahkan pemusatan semangat tempur dari orang Shi Sam yang menjadi lawannya Liang Ietou. Begitu juga Liang Husenin, dia telah ikut-ikutan berteriak-teriak ke girangan memberikan semangat kepada ayahnya. Tadi sewaktu ayahnya, Liang Ietou terdesak oleh setiap serangan Sam Tiang Lo, dia berkhawatir bukan main, sehingga dia bersama-sama dengan Subongin jadi berdiam diri terus. Namun sekarang, setelah melihat ayahnya berada di atas angin, dia jadi girang dan berteriak-teriak memberikan semangat untuk ayahnya. Memang benar saja apa yang dimaksud oleh Subongin dan Husenin. Semangat tempur dari Sam Tiang Lo jadi menurun cepat sekali. Dia mendengar teriakan-teriakan dari Subongin dan juga dari Husenin. Dia sedang berada dalam keadaan terdesak dan sekarang mendengar teriakan-teriakan semacam itu, membuat dia jadi kewalahan benar. Dengan cepat sekali, dia telah menjadi gugup dan gerakannya jadi agak kacau. Liang Ietou yang melihat hal ini jadi girang. Malah pada suatu kali, di saat dia melihat ada lowongan yang terbuka pada diri Sam Tiang Lo, dengan cepat sekali dia telah menggerta dengan menyerang kepala orang itu dengan menggunakan tangan kirinya. Pedangnya membarengi menyerang dada orang ini. Sam Tiang Lo yang telah gugup, menduga bahwa serangan yang sesungguhnya adalah tangan kiri dari Liang Ietou yang akan menghajar kepalanya, maka dia berusaha menangkis. Tak tahunya, serangan yang sesungguhnya dari Liang Ietou adalah tangan kanannya, yang menusukan pedangnya itu ke arah dada Sam Tiang Lo. Sam Tiang Lo jadi tercekat, hatinya mencelos, semangatnya seperti terbang, karena ujung pedang tau-tau hanya terpisah beberapa din saja, dia sampai mengeluarkan jeritan tertahan. Pedang Liang Ietou masih meluncur dengan cepat sekali akan menusuk dada Sam Tiang Lo. Sam Tiang Lo benar-benar gugup melihat ujung pedang meluncur hanya terpisah beberapa din dari dadanya, dan pedang lawan ini meluncur pesat sekali. Namun, sebagai seorang jago yang koson, sebagai seorang jago yang berimbang kepandainya dengan kepandain Liang Ietou, biar bagaimana dia tidak akan menyerah terbinasa begitu saja. Dia membuang dirinya ke belakang, dia bersikap dengan tipu tiat popan, jembatan besi. Dan sambil membuang diri ke belakang begitu, juga tongkat kayunya telah bergerak. Dia menyerampang kedua kaki Liang Ietou. Semua yang dilakukan oleh Sam Tiang Lo ini berada di luar dugaan dari Liang Ietou. Dia sampai terkejut dan cepat-cepat menjejakan kakinya melambung ke atas. Dan dengan terlambung tubuhnya ke atas, serangan pedangnya juga jadi ke atas. Terangkat tinggi dan jatuh menemui tempat kosong. Itulah tipu menyelamatkan diri dari Sam Tiang Lo yang benar-benar luar biasa. Dengan sendirinya hal ini membuat Liang Ietou biar bagaimana harus mengakui akan kehebatan dari orang si Sam tersebut. Dengan mengeluarkan seruan yang nyaring, disusul kemudian oleh suara siulan ik panjang, Sam Tiang Lo telah melompat bangun. Dan begitu dia dapat berdiri kembali, kakinya menjejak kuat, melompat ke belakang. Menjauhi beberapa dipa dari Liang Ietou. Hal ini dilakukan oleh Sam Tiang Lo hanyalah untuk berjaga-jaga dari suatu kemungkinan di luar dugaannya. Maka dari itu, setelah melompat beberapa dipa jauhnya, barulah Sam Tiang Lo berdiri tetap. Dilihatnya tubuh Liang Ietou baru meluncur turun ke tanah kembali. Mereka jadi berdiri berhadapan dalam jarak ik agak jauh, mereka terpisah cukup jauh. Met mereka, kedua orang ini, Liang Ietou dan Sam Tiang Lo, jadi memain tak hentinya. Mereka sedang mencari kelemahan lawan mereka masing-masing. Sam Tiang Lo telah mendengus tertawa dingin. HMMM, pantas kau berani bertingkah di hadapanku, rupanya kau mempunyai kepandayan iklumayan kata Sam Tiang Lo dengan suara yang mengejek. Liang Ietou juga telah tertawa mendengus, dia gusar bukan main. Hari ini kalau memang aku tidak bisa merubuhkan dirimu, hei tua bangka pincang, jangan panggil aku sebagai orang si liang. Nah, majulah, marilah kita bertempur seribu jurus lagi. Mendengar perkataan Liang Ietou, sengaja Sam Tiang Lo tertawa. Seribu jurus lagi tanyanya dengan suara mengejek. Apakah kau tidak salah sebut? Aku jamin, hanya di dalam lima puluh jurus lagi, kau pasti akan menekuk lutut berlutut di hadapanku. Mendengar perkataan Sam Tiang Lo ini, betapa gusar dan murkanya Liang Ietou, dia sampai melompat berjingkrak. Kurang ajar bentaknya dengan suara yang keras. Hari ini aku bersumpah akan mencincang tubuhmu menjadi ratusan potong. Dan setelah berteriak begitu, setelah membentak dengan suara yang mengguntur itu, dengan cepat sekali dia telah menjejakan kakinya, tubuhnya mencelak dengan cepat sekali, Melayang akan menikam kepada orang si Sam dengan menggunakan pedangnya. Tadi di waktu mereka berkata-kata, Sam Tiang Lo telah mengambil kesempatan telah mengatur pernafasannya. Maka dari itu, sekarang orang menyerang dirinya lagi, dia tidak juri, karena semangatnya telah pulih kembali. Sam Tiang Lo tadi memang sengaja mengulur-ulur waktu. Dan sekarang melihat pedang Liang Ietou meluncur cepat menikam ke arah dirinya, dia telah tertawa dingin. Dengan menggunakan jurus Sam Ho Sam Sui atau tiga bangau tiga kobakan air, cepat sekali tubuh Sam Tiang Lo telah berputar, tongkatnya juga akan menyerampang pinggang Liang Ietou. Hebat sekali tenaga serampangan tongkat dari Sam Tiang Lo ini, sampai mengeluarkan suara angin berkesyutan. Namun Liang Ietou juga bisa bergerak cepat sekali. Dengan cepat dia telah menangkis serangan tongkat orang tersebut dengan menggunakan tangannya. Tak terdengar suara tongkat itu saling bentur dengan tangan Liang Ietou. Hebat kesudahannya dari benturan itu. Karena keduanya jadi saling undur beberapa langkah ke belakang. Setelah berdiri tetap lagi, Liang Ietou dan Sam Tiang Lo saling berpandangan. Tubuh mereka jadi mengejang tidak ada yang bergerak sedikitpun. Hanya mati mereka saja yang memancarkan cahaya yang bengis sekali. Husenin dan Subongin juga mengawasi dengan pandangan mati ik tak berkedip. Dia mengkhawatirkan akan keselamatan diri dari Liang Ietou. Mereka pikir, kalau memang keadaan Liang Ietou sangat terancam, mereka akan turun tangan untuk memberikan bantuannya. Pada saat itu Liang Ietou telah berkata, Kali ini aku benar-benar menghadapi seorang lawan ik mempunyai kepandayan yang sangat tinggi dan dan seimbang dengan diriku kata Liang Ietou. Baiklah, kali ini kau ku beri ampun. Tetapi kalau memang lain kali kami menjumpai kau membantu para pemberontak, HMM, aku tidak akan memberi hati lagi. Dan setelah berkata begitu, Liang Ietou telah memutar tubuhnya. Hayo kita berangkat pulang kata Liang Ietou kepada Subongin dan Husenin. Dan mereka berlari-lari meninggalkan tempat tersebut. Melihat itu, Sam Tiang Lo tidak mengatakan apa-apa, Dia hanya mendengus tertawa dingin, Kemudian dia telah melangkah berjalan dingkluk dengan terpincang-pincang dan dibantu oleh tongkatnya meninggalkan tempat itu. Sambil melangkah perlahan-lahan itu, Maka Sam Tiang Lo telah menyanyikan sebuah syair yang memuji akan keindahan dan kepermaian alam. Huruf besar roh. Begitu sampai di kantor Xiang Tai Kuan, Liang Ietou memberikan laporan kepada Tai Kuan tersebut, Yang kemudian oleh Tai Kuan disampaikan lagi kepada Ah Hei. Sedangkan Ah Hei telah memerintahkan penyelidikan segera diperbanyak. Semua orang-orang ahli dari Xiang Tai Kuan telah dikerahkan untuk melakukan penyelidikan. Setelah mengatur penjagaan, Liang Ietou pergi mengasuh. Ah Hei telah kembali ke kamarnya. Dia merebahkan diri di pembaringan dan otaknya jadi berputar memikirkan jalan untuk menjalankan terus peran sandiwara yang sedang dilakoninya ini. Tiba-tiba, menjelang tengah malam, daun jendelanya telah diketuk orang dari luar. Aku mau bertemu dengan kau di bawah matuk kata orang ik di luar, ik mengetuk daun jendelanya. Hayo keluar ikut sebentar denganku. Ah Hei terkejut sekali, dia sampai melompat turun dari pembaringannya. Diawasinya ke arah jendela. Ah Hei tidak melihat sesuatu ik luar biasa pada daun jendela. Tadinya Ah Hei mau memanggil para penjaga kamarnya, jago-jago yang berjaga di muka pintu kamarnya untuk membekuk orang yang berada di luar jendelanya. Tetap iniatnya itu akhirnya diurungkan. Dia menghampiri jendela kamarnya. Waktu dia liwat. Di dekat jendela, dia mengambil sebuah cawan. Didorongnya daun jendela dengan mendadak, dan sambil mendorong begitu, dengan tangannya yang saptunya lagi, dia telah melemparkan cawan itu. Hal itu untuk memancing orang yang berada di luar jendela. Kalau memang orang itu bermaksud jahat, tentu akan tampak dari lemparan cawan dari Ah Hei, karena orang itu tentu akan kaget atau sudah lantas menyerang cawan itu, ik diduga tentunya Ah Hei yang telah melompat keluar. Namun nyatanya, berlainan sekali dengan apa yang diduga oleh Ah Hei. Waktu cawan itu meluncur keluar dari jendela kamarnya, cawan itu terbanting di luar tanpa ada reaksi apa-apa. Ah Hei juga telah membarungi untuk melompat keluar. Dan begitu dia berada di luar kamarnya, Ah Hei merasakan siliran angin malam yang dingin. Dia agak menggigil, karena saking terburu-buru, tadi Ah Hei lupa memakai baju luarnya. Di hadapannya berdiri seorang gadis yang mempunyai potongan tubuhnya indah benar. Dilihat dari potongan tubuhnya, maka tentunya gadis itu adalah seorang gadis yang masih muda benar usianya. Wajah gadis itu tidak terlihat, karena rembulan pada saat itu sedang ditelan oleh awan dan juga memang bayangan pohon di belakang si gadis telah jatuh menutupi wajah gadis tersebut, sehingga Ah Hei tidak bisa melihat dengan tegas. Hanya kedua biji matanya Ie bening berkilat tajam, tampak memain tak hentinya. Siapa kau tanya Ah Hei dengan suara mendesis, karena Ah Hei tahu, kalau dia bicara keras-keras, tentu jago-jago dari liang Ie atau yang berjaga di sekitar tempat tersebut akan mendengarnya. Gadis itu telah mendengus, katanya dengan suara yang tawar. Aku mau bicara denganmu di bawah empat metuk kata gadis tersebut. Aku tidak mau ada orang ketiganya, dan ini persoalan negara. Kalau memang salah sedikit saja, tentu akan terjadi kerusuhan ik luar biasa. Ah Hei jadi bimbang, dia mengawasi. Gadis itu mengetahui bahwa si anak muda ragu-ragu, maka dia telah berkata lagi. Ini adalah soal negara, kalau memang kau tidak mau ikut denganku, maka perkembangan yang akan terjadi akan berubah hebat. Semua urusan ini keputusannya berada di tanganmu, hayo ikut aku. Dan setelah berkata begitu, si gadis telah membalikan tubuhnya. Dia berlari dengan cepat sekali. Ah Hei jadi hilang keragu-raguannya. Dia telah mengambil keputusan, bahwa biar apa saja yang terjadi, dia akan ikut pergi dengan gadis itu untuk mengetahui persoalannya. Maka dari itu, dia juga telah menjejakan kakinya. Waktu dia menikung akan melewati kamarnya, dia melihat beberapa sosok tubuh menggelep tak tak bergerak. Rupanya itulah beberapa orang-orangnya liang i eto yang mengawal kamarnya. Rupanya orang-orang itu telah ditotok jalan darahnya oleh si gadis, sehingga mereka menggelep tak tak bergerak sedikitpun. Gadis itu telah berlari terus. Ah Hei mengejarnya. Pertama-tama, si gadis masih berlari perlahan, karena dia takut Ah Hei tidak mau ikut dengannya, tetapi akhirnya setelah dia melihat Ah Hei mengejarnya, maka dia mengerahkan ginkangnya, ilmu entengi tubuhnya, yang membuat tubuhnya itu melesat cepat sekali. Ah Hei yang melihat hal itu, diam-diam jadi kagum juga akan keentengan dan kegesitan dari tubuh si gadis bergerak lincah sekali. Dia, Ah Hei pun telah mengerahkan ginkangnya. Tubuh mereka jadi berkelebat-kelebat dengan cepat saling kejar. Gadis itu berlari-lari menuju keluar gedung, waktu sampai di dinding gedung siang taikuan, dia telah melompatinya dengan ringan, dan berlari terus mengambil arah timur. Ah Hei mengejar terus. Di dalam hatinya Ah Hei telah menduga-duga, siapakah sebenarnya gadis ini yang mempunyai kepandayan yang begitu lihai. Dia mengejar terus dengan tidak memperdulikan apakah di depan sana nanti terdapat kawan dari si gadis yang sedang menantikan kedatangannya. Ah Hei sudah tidak memikirkan hal itu, karena dia memang seorang anak muda yang pemberani dan tabah. Setelah sampai di luar kota, maka si gadis menghentikan larinya, menantikan Ah Hei di pintu syonggak. Dia berdiri di situ dengan tenang. Tak lama kemudian Ah Hei pun sampai. Melihat gadis mengajaknya sampai di situ, Ah Hei jadi tambah heran, sebab tempat tersebut sangat sepi sekali. Di hampiri si gadis. Katakanlah apa yang ingin kau katakan kata Ah Hei dengan suara yang nyaring. Aku mendengarkan keteranganmu, kalau memang kau memberikan petunjuk-petunjuk ik baik untuk kami, maka aku akan menyatakan rasa terima kasihku. Mendengar perkataan Ah Hei, si gadis telah tertawa dengan suara tertawa yang nyaring dan enak didengar. Sikapnya lincah sekali. Memang aku ingin menceritakan kepadamu sesuatu rahasia ik hebat sekali, kata si gadis. Kalau memang telah ku ceritakan, tentu kau akan terkejut mendengarnya. Aku mempunyai selembar peta tentang daratan Tionggoan, di mana di dalam peta itu ditunjukkan tempat-tempatik penting bagi daratan Tionggoan. Kalau memang peta itu sampai terjatuh ke tangan negara lain, tentu akan celaka. Karena peta itu menunjukkan bagian-bagian ik lemah dari daratan Tionggoan, dan kalau musuh menyerang dengan menuruti petunjuk di dalam peta itu, maka negara kita ini akan jatuh ke tangan orang lain. Mendengar perkataan si gadis, Ah Hei jadi tambah heran dan terkejut. Peta apa yang kau maksudkan? Coba kau perlihatkan kepadaku, kata Ah Hei dengan cepat. Si gadis tampak merogoh sakunya. Dia mengeluarkan sesuatu. Dihampirinya Ah Hei, dan mengangsurkan benda yang baru diambil dari sakunya. Inilah peta itu, kata gadis itu. Ah Hei mengulurkan tangannya akan mengambil benda ik diberikan oleh gadis itu. Tetapi, begitu dia mengangsurkan tangannya, dengan tidak terduga, tahu-tahu tangan si gadis telah bergerak, dan benda itu tertekan di hidung Ah Hei. Hal ini mengejutkan Ah Hei. Benar, dia sampai mengeluarkan seruan tertahan. Tetapi biarpun dia mau bergerak cepat untuk mengelakkan diri dari samberan tangan si gadis, Hai itu telah terlambat dilakukannya. Gerakan si gadis sangat cepat sekali. Benda yang berada di tangan si gadis, yang disebut sebagai peta, telah menyambar tepat mengenai hidung Ah Hei dan seketika itu juga Ah Hei merasakan bau harum ik merangsang hidungnya. Baru saja Ah Hei mau menggerakkan tangannya, maka dia telah merasakan tangan dan kakinya jadi lemah sekali. Dan pandangan mati Ah Hei jadi berkunang-kunang, dia jadi mencelos hatinya, dan tanpa bisa ditahan lagi, Ah Hei terhuyung-huyung rubuh di tanah tanpa daya, seluruh sendi-sendi di tubuhnya dirasakan lemah sekali, tak bertenaga. Betapa gusar hati Ah Hei kena diselomoti dengan cara begitu, dia mengutuk di dalam hatinya, dan di antara keadaan sadar dan tidak sadar, maka dia mendengar si gadis telah berkata. Sudah beres, teriak si gadis dengan suara yang nyaring. Tampak beberapa sosok tubuh yang melompat keluar dari sudut sebuah rumah yang gelap sekali, Ah Hei hanya dapat melihat samar-samar saja, kemudian dia telah tak sadarkan diri, jatuh pingsan. Tampak empat sosok tubuh yang baru datang dan si gadis telah menggotong tubuh Ah Hei, yang dibawa lari meninggalkan tempat tersebut. Mereka mengambil arah keluar kota, dan mengambil jurusan selatan. Dari Kera berlari dari keempat orang itu, dan juga si gadis, maka bisa diketahui bahwa mereka masing-masing mempunyai kepandayan yang cukup tinggi dan juga Gin Kang Mirka cukup sempurna. Ah Hei masih pingsan terus, dan dia telah dibawa lari dari kota itu dalam keadaan tidak sadar, karena tadi ternyata si gadis telah membokongnya dengan obat tidur yang berada di sapu tangannya, yang membuat Ah Hei jadi tidak berdaya sama sekali. Oh! Ketika Ah Hei telah tersadar, dia merasakan tubuhnya sakit-sakit, dan juga waktu dia membuka kelopak matanya, di saat dia memandang sekelilingnya, maka dia melihat bahwa dirinya berada di atas pembaringan. Ah Hei terkejut sekali, lebih-lebih setelah dia mengetahui bahwa dirinya berada dalam keadaan terikat. Ah Hei mengeluarkan suara keluhan, dan dia berusaha untuk bangkit. Tetapi jangankan bangkit, untuk duduk di atas pembaringan saja tidak bisa. Dan juga, di saat Ah Hei telah diliputi oleh kegusaran yang sangat, dia jadi memandang keadaan kamar itu. Ternyata dia berada di dalam sebuah kamar yang mewah sekali, kamar itu sangat bersih, dan lagi pula pembaringan yang sedang ditidurinya itu merupakan pembaringan yang empuk sekali, pembaringan yang bersih dan juga mengeluarkan bau harum-haruman yang menyengat hati. Ah Hei jadi bengong dalam keadaan terikat di atas pembaringan itu. Dia hanya memandangi langit-langit kamar tersebut dengan hati yang risau. Sedikitpun dia tidak mengetahui siapa orang yang telah menawan dirinya, karena si gadis itu pun dia belum melihat tegas wajahnya. Begitu pula waktu dia mau jatuh pingsan sebelum dia tertawan, dia masih sempat melihat empat sosok tubuh yang keluar dari tempat persembunyiannya. Siapa mereka? Dan apa maksud mereka menawan dirinya? Apakah si gadis dan keempat orang ik menjadi kawan si gadis itu mempunyai niat buruk terhadap dirinya? Ah Hei jadi memutar otak terus. Tetapi persoalan itu tidak dapat dipecahkannya. Berulang kali Ah Hei menghela nafas. Dia jadi jengkel berbarang mendongkol sekali, sebab tak keruan juntrung dirinya bisa tertawan secara begitu. Malah Ker, tertawannya itu membuat hatinya jadi mendongkol benar, dia tertawan secara dibokong, yang membuat dia tidak bisa memberikan perlawanan sedikitpun. Sedang Ah Hei tenggelam di dalam alam kemendongkolannya itu, maka dia mendengar suara langkah kaki menuju ke arah kamar itu. Ah Hei melirik ke arah pintu. Tampak tak lama kemudian pintu terbuka. Seorang gadis telah melangkah masuk ke dalam kamar itu. Begitu melihat si gadis, Ah Hei jadi terkejut sekali. Apa yang dilihatnya? Ternyata gadis itu adalah gadis yang semalam telah menipunya. Dan, yang mengejutkan Ah Hei bukan itu. Adalah pakaian gadis itu yang luar biasa sekali. Gadis itu berdiri tegak dengan tersenyum simpul, wajahnya cantik luar biasa, dan dia mengenakan pakaian sutra yang tipis sekali, sehingga terlihat bagian dalam tubuhnya, terlihat baju dalamnya, dan sebagian lagi tubuhnya yang putih mulus tampak jelas sekali. Hal itulah yang mengejutkan hati Ah Hei, dia sampai mengeluarkan seruan tertahan. Diawasinya gadis itu dengan tatapan matu yang mendelong. Sedangkan si gadis telah menutup kembali daun pintu dengan sikapnya yang tenang. Dia tersenyum-senyum kecil waktu melangkah menghampiri pembaringan. Langkah kakinya begitu lemah gemulai, cantik sekali. Bagaimana Taichiye tegur si gadis dengan suara yang perlahan, disertai oleh seulas senyumnya. Lembut sekali suara gadis itu. Apakah perlakuan kami ini menjengkelkan benar hatimu? Ah Hei tersadar dengan cepat, dia telah mengerutkan alisnya. HMM, perempuan tak tahu malu kata Ah Hei dengan gusar. Mau apa kau menawan diriku? Si gadis telah tertawa lagi dengan suara yang lembut. Jangan gusar Taichiye, aku terpaksa melakukan hal ini, aku telah terpaksa menawan dirimu, karena kalau tidak, tentu kau tidak akan mau ikut bersamaku kemari. Kau adalah seorang gadis yang rendah, ik telah menggunakan obat tidur untuk menawanku. Huh, kalau memang aku bisa meloloskan diri dari ikatan ini, tentu akanku beri kau pelajaran yang benar-benar setimpal dengan apa yang telah kau lakukan. Mendengar perkataan Ah Hei itu, yang mengandung hawa amarah dan kemendongkolan yang sangat, si gadis telah tersenyum. Dia melangkah menghampiri dengan goyang pinggul yang menggairahkan, lebih-lebih baju yang dikenakannya itu sangat tipis sekali, sehingga tampak jelas sekali baju dalamnya, dan perut atau juga bagian tubuhnya yang lain. Ah Hei telah membuang muka ke samping tidak mau melihat pemandangan yang tertera di hadapannya ini. Dia menganggap gadis sik ada di depannya ini benar-benar merupakan seorang gadis sik hina sekali, karena kera berpakaiannya begitu. Si gadis telah tertawa sambil menghampiri pembaringan lebih dekat. Dia malah telah duduk di tepi pembaringan, dia duduk dengan tenang sekali, tidak terlihat sikap canggungnya. Ah Hei jadi gugup sekali, dia bingung benar karena si gadis selain mengenakan pakaian yang begitu tipis, sehingga terbayang bentuk tubuhnya, juga sikapnya seperti juga sedang merayu. Hal itulah yang membuat Ah Hei jadi gugup bukan main, dia adalah seorang pemuda, yang biar bagaimana mempunyai perasaan, sehingga pemandangan yang ada di hadapannya ini membuat darahnya jadi bergolak. Si gadis telah menatap Ah Hei dengan sorot metu yang redup. Kau mau minum tanya si gadis dengan wajah yang tenang dan suara yang lembut sekali. Ah Hei ragu-ragu. Tetapi akhirnya dia mengangguk juga. Si gadis tertawa. Kasihan, kau tentunya lebih menderita berada dalam keadaan begini terus-menerus, kata si gadis. Mari kubukakan. Dan benar-benar si gadis telah mengulurkan tangannya, dia telah membuka tali pengikat tubuh Ah Hei. Begitu terbuka ikatan pada tubuhnya, Ah Hei telah melompat duduk. Tetapi gadis itu tidak memperlihatkan sikap kaget, dia tenang sekali, malah dia telah mengawasi Ah Hei dengan pandangan metu yang redup. Sikap si gadis ini membuat Ah Hei jadi gugup dan salah tingkah. Kemudian setelah gadis itu tertawa lagi, karena dia merasa lucu melihat sikap Ah Hei begitu kebingungan, si gadis telah bangun dan melangkah pergi menuju ke meja. Dia menuangkan dua cawan anggur. Kemudian dia dibawanya dan diberikannya cawan yang satu kepada Ah Hei. Dengan ragu-ragu Ah Hei telah menerima cawan yang diberikan gadis itu. Minumlah, kata si gadis dengan suara yang lembut, dan gadis itu pun telah meminum anggur di cawannya. Ah Hei memang merasa haus, maka dia meminumnya anggur yang diberikan oleh si gadis. Malah di dalam hati Ah Hei, dia telah mengambil keputusan ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh si gadis. Maka itu, dia mau mengikuti apa yang diinginkan oleh gadis ini. Setelah meneguk anggur yang diberikan kepadanya, Ah Hei kemudian telah turun dari pembaringan. Dia meletakkan gelasnya di meja. Begitupun si gadis telah melenggang ke meja, dia telah menaruh gelasnya. Pada saat itu Ah Hei dan gadis itu jadi berdiri berendeng di dekat meja tersebut. Ah Hei membaui bau harum yang membuat hati anak muda ini berdebar keras. Seumur hidupnya belum pernah dia berada berduaan dengan seorang gadis. Apalagi gadis yang berada dengannya di dalam satu kamar pakaian begitu tipis yang membuat tubuhnya terbayang tegas sekali, hal mana membuat hati Ah Hei jadi berdebar keras. Tiba-tiba si gadis telah mengulurkan tangannya. Apakah kau tidak keberatan kalau hari ini ku temani tanya si gadis dengan suara yang lembut. Wajahnya juga berada dekat sekali dengan wajah Ah Hei, yang membuat Ah Hei jadi gugup bukan main. Ah Hei menyentak tangan si gadis. Jangan menyentuh tubuhku kata Ah Hei dengan suara yang ketus. Si gadis kaget sesaat, tetapi akhirnya dia telah tersenyum lagi. Mengapa kau bersikap begitu kasar? Bukankah di kamar ini hanya kita berdua? Apa yang kau malukan? Tidak ada yang melihatnya, bukan? Mengapa kau tampaknya begitu canggung sekali menghadapi diriku? Tegur si gadis sambil tetap tersenyum manis dan telah mengulurkan tangannya mengusap pipi Ah Hei. Tubuh Ah Hei jadi menggigil, dia kaget dan gugup sekali menghadapi gadis seperti yang ada di dekatnya ini. Aku akan menemanimu, aku akan menemanimu malam ini kata gadis tersebut dengan suara yang lirih, juga dia malah telah memeluk Ah Hei. Hal ini menambah kegugupan Ah Hei. Hei, apa yang kau lakukan ini tegur Ah Hei gugup. Ah Hei juga berusaha untuk merontak. Tetapi gadis itu malah telah memeluknya keras sekali, juga dia telah menciumi pipi Ah Hei. Hal ini membuat Ah Hei jadi mengejang tubuhnya. Pipinya dirasakan panas dan merah rona sekali. Oh 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 hak cipta. Tetapi dengan menguatkan hatinya, akhirnya Ah Hei dapat menindih golakan hatinya. Dengan menggunakan tangan kirinya, dia mendorong tubuh gadis itu. Si gadis terdorong terhuyung beberapa langkah ke belakang. Hal ini mengejutkan benar si gadis, dia mementang matanya lebar-lebar. Kau, kata si gadis dengan suara yang tergugu, rupanya dia mendongkol berbareng kaget. Aku tidak mau digoda oleh semacam wanita hina seperti kau ini, kata Ah Hei dengan suara ik sengit. Mendengar perkataan Ah Hei si gadis jadi tersenyum manis. Siapa ik mau menggodamu, tanya gadis itu dengan suara ik tawar. Bukankah telah ku katakan, bahwa aku ik ingin menemanimu pada hari ini. Seluruh tubuhku hari ini menjadi milikmu. Ah Hei mendengus. Siapa ik kesudian memiliki tubuhmu? Pergi dari kamar ini bentak Ah Hei dengan suara ik sengit, karena dia mendongkol sekali. Melihat Ah Hei bergusar begitu, si gadis bukannya berlalu, malah telah melangkah perlahan-lahan menghampiri Ah Hei. Si gadis juga telah melontarkan seulas senyumannya kepada Ah Hei. Keluar dari kamar ini. Kau memerintahkan aku untuk keluar dari kamar ini, tanya si gadis dengan suara yang tawar. Kau jangan bersikap kasar begitu kepadaku, Tai Chie, harus kau ketahui, ini adalah kamarku. Kalau di istana, kau boleh membawa caramu, kau yang berkuasa, namun sekarang kau berada di dalam kamarku, maka dengan sendirinya, akulah yang mempunyai kekuasaan di sini. Setelah berkata begitu, gadis tersebut telah tertawa lagi. Ah Hei mengerutkan alisnya, dia telah memandang si gadis dengan tatapan matu yang memancarkan cahaya tidak senang. Kau, oh 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 oh, kau memang benar-benar seorang gadis yang tidak tahu malu kata Ah Hei dengan suara gemetar saking mendongkolnya. Si gadis tetap tidak marah, dia juga tidak memperlihatkan wajah gusar. Malah gadis ini telah tertawa lagi. Pada saat itu, mereka telah berada dekat sekali, jarak mereka begitu dekat. Ah Hei benar-benar gugup, dia sampai undur beberapa langkah ke belakang. Jangan dekati diriku kata Ah Hei dengan gugup. Tetapi si gadis tidak memperdulikan, dia telah maju terus. Malah si gadis telah memeluk lagi. Ah Hei kini tidak berdaya. Sebetulnya hati kecilnya mau menolak tubuh si gadis, tetapi sebagai seorang manusia, sebagai seorang pemuda, waktu. Dia merasakan hangatnya tubuh si gadis, maka tanpa disadarinya, tangannya telah balas merangkul, malah bibir mereka telah terpaut menjadi satu, mereka telah berciuman di dalam waktu yang sangat panjang sekali, penuh kegairahan. Ah Hei telah menciumi seluruh wajah si gadis, dia telah melupakan segalanya. Malah napas mereka tampak begitu memburu. Si gadis juga begitu aktif sekali, dia ik telah menciumi wajah Ah Hei dengan penuh rangsangan dan hal ini menyebabkan Ah Hei jadi tenggelam di dalam keadaan yang benar-benar menenggelamkan dirinya. Mereka saling berpelukan penuh rasa hangat, degup mereka juga keras sekali. Waktu sedang mencium kuping si gadis, dengan suara yang lirih dan juga dengan desah napas yang memburu hangat, Ah Hei bertanya, siapa namamu, bisiknya dengan suara tergetar. Si gadis menggeliat-geliat di dalam pelukan Ah Hei, desah napasnya juga keras sekali. Aku, aku si dedan bernama Jielan, menyahuti si gadis. Kau boleh memanggilku dengan sebutan apa saja yang kau ingini. Lan Moi, itulah kata-kata yang baik ku kira untuk memanggilmu, kata Ah Hei. Si gadis hanya mengangguk, kemudian dia telah melahapi bibir masing-masing. Telah bercuman terus. Ah Hei semakin terdesak oleh gelora hatinya yang bergolak dengan desakan yang hebat. Sebagai seorang anak muda ik mempunyai darah panas, jelas sekali dia juga mempunyai desakan nafsu yang keras benar. Maka dari itu, biarpun sebagai seorang hohan, sebagai seorang lelaki sejati, toh akhirnya Ah Hei terkalahkan oleh desakan nafsunya yang menggelora begitu. Tangan Ah Hei juga telah menjadi liar sekali, tangannya itu telah menjamah liar sekali ke tubuh si gadis ik bernama The Jielan. Di mana tubuh si gadis dapat dijamah dengan mudah sekali, karena Jielan hanya mengenakan pakaian yang sangat tipis. Jielan juga menggeliat-geliat penuh kegeirahan, dia selalu mengeluarkan suara rintihan lirih. Hal ini menambah bergolaknya desakan nafsu di diri Ah Hei. Pemuda ini jadi liar sekali, juga selain desah napasnya ik memburu, pada hidung dan bibir atasnya itu tampak butir-butir keringat yang menitik membasahi wajah Jielan. Namun keduanya seperti juga sudah tidak memperdulikan hal itu. Mereka telah tenggelam di dalam dunia mereka. Lebih-lebih Ah Hei, dia merasakan kulit Jielan lembut sekali. Setiap kali Ah Hei merabah dan menjamah tubuh Jielan, maka Ah Hei merasakan kulit si gadis Sidrik begitu halus dan lembut, membuat tubuh Ah Hei juga jadi menggigil keras, desah napasnya jadi semakin keras. Ah Hei benar-benar telah tenggelam di dalam alam yang mengasyikan. Dia telah melupakan segalanya. Jielan berulang kali sengaja mengeluarkan suara rintihan yang lirih, membuat Ah Hei jadi tambah liar, tangan si anak muda juga telah mengusap dan merabah ke bagian-bagian tubuh Jielan yang sebenarnya terlarang untuk disinggahi oleh tangan lelaki. Tetapi Jielan tidak mencegahnya. Malah si gadis telah menggeser kakinya perlahan-lahan, menyeret tubuh Ah Hei mendekati ke arah pembaringan. Semakin lama, mereka jadi semakin mendekati pembaringan itu. Ah Hei mengikuti saja melangkah, sambil menciumi terus tengkuk dada dan wajah dari si gadis yang bernama The Jielan. Biarpun apa saja yang terjadi pada saat itu, Ah Hei sudah tidak mau memperdulikannya, karena dirinya benar-benar telah tenggelam di dalam dunianya yang baru, yang seumur hidupnya belum pernah dirasakan oleh Ah Hei. Sedangkan Jielan juga telah menggunakan kedua tangannya untuk mengusap pusat punggung dan bagian-bagian lain di tubuh Ah Hei. Hal itu membuat Ah Hei jadi tambah bergolak dengan perasaannya yang bergemuruh. Malah berulang kali bibirnya telah mengecupi dadanya Jielan. Dan tak hentinya juga dia mengeluh lirih memanggil-manggil nama Jielan. Lan Moi, Lan Moi, berulang kali dia memanggil begitu, lirih sekali suara Ah Hei. Kemudian keduanya telah bergulingan di atas pembaringan, telah menggelapar di atas pembaringan, keduanya berlomba, dan menerobos lubang gunung yang panjang sekali, gelap gulita, telah menimbulkan seng air mancur luber dari salurannya. Tubuh Ah Hei terkulai lemas, begitu juga si gadis The Jielan, keduanya rebah lemas dengan saling merangkul keras sekali, keringat telah memenuhi kedua tubuh ini. Oh-oh-oh-oh-oh-oh. Setelah terjadinya hal itu maka Ah Hei baru tersadar dari alam pikirannya yang melupakan. Dia jadi terkejut sendirinya. Hatinya menyesal bukan main. Diawasinya wajah The Jielan dengan penuh penyesalan, dan dilihatnya butir-butir keringat memenuhi wajah gadis itu. Si gadis sedang rebah sambil mengusap-usap dada Ah Hei dengan memandang redup. Ah Hei jadi membatalkan niatnya untuk memaki Jielan. Dan si pemuda Ah Hei ini jadi memandang terpaku kepada langit-langit kamar. Koko, kenapa kau bisik Jielan dengan suara yang lembut? Jika pada saat itu Ah Hei tidak bisa menguasai emosi dirinya, tentu dia telah menampar Jielan. Untung saja dia bisa menguasai gelora hawa amarahnya itu, sehingga dia hanya berdiam diri. Melihat Ah Hei tidak menyahuti pertanyaannya, Jielan menciumi wajah Ah Hei lagi. Koko, mengapa kau berdiam diri membisu begitu? Tanya Jielan lagi dengan suara ikmanja, lirih sekali suaranya itu. Ah Hei menoleh, dia mengerutkan sepasang alisnya, pancaran matanya tajam sekali. Kau telah biasa melakukan ini, bukan tegur Ah Hei dengan suara ik dingin sekali. Si gadis The Jielan telah tersenyum, manis sekali senyumannya itu, juga sikapnya sangat manja sekali, bagaikan terhadap seorang kekasih saja. Mengapa kau bertanya begitu? Koko tanyanya dengan suara yang lirih. Kita tidak usah memikirkan masa-masa yang telah lalu, kita tidak usah mengenangkannya, karena itu hanya akan membawa penyesalan belaka. Dan setelah berkata begitu, Jielan telah menciumi diri Ah Hei lagi. Ah Hei membiarkan dirinya tenggelam di dalam alam hayalnya, dia juga membiarkan dirinya diciumi terus oleh Jielan. Sambil menciumi Ah Hei, Jielan telah berkata lagi. Tai Chi, katanya dengan suara yang manja. Maukah kau menolongku? Ah Hei mengerutkan alisnya. Dia masih dipanggil sebagai Tai Chi, putra mahkota, maka dengan sendirinya si gadis menduga bahwa dia memang benar adalah Tai Chi, si putra mahkota itu. Katakanlah, kalau memang aku bisa menolongmu, aku akan menolongnya, kata Ah Hei dengan suara yang berlahan. Wajah si gadis jadi berseri-seri. Dia memandangi wajah Ah Hei sesaat lamanya dengan sikap manja. Benarkah, benarkah Tai Chi mau menolongku tanyanya dengan suara tergetar? Ah Hei mengangguk. Kalau memang berada di dalam kemampuanku, kata Ah Hei menyahuti perkataan si gadis. Tiba-tiba Jialan telah bangun berdiri, dia telah merangkapkan tangannya. Dia menjurah kepada Ah Hei. Terima kasih, terima kasih Tai Chi, kata Jialan. Hal ini membuat Ah Hei mau tak mau harus bangun sendiri. Dia membalas pemberian hormat dari si gadis. Tunggulah sebentar Tai Chi, kata Jialan kemudian dengan suara yang girang. Dia menuju ke meja dan mempersiapkan alat-alat tulis. Ah Hei jadi menduga-duga apa yang akan dilakukan oleh si gadis Sida itu. Jialan kemudian menghampiri Ah Hei lagi. Kemarin dulu, orang-orang Siang Tai Kuan telah menangkap beberapa orang yang tidak bersalah. Maka kalau memang Tai Chi mau menulis sepucuk surat untuk Siang Tai Kuan, aku percaya Siang Tai Kuan tentu akan membebaskan beberapa orang kawan-kawan kami yang tidak bersalah itu, kata Jialan. Seketika itu juga Ah Hei mengerti apa ik diinginkan oleh Jialan. Ah Hei tersenyum. Jadi, kau adalah komplotan dari metu-metu yang bekerja untuk Mongolia tanya Ah Hei. Si gadis tidak terkejut mendengar pertanyaan Ah Hei, dia tersentak sedikit. Kemudian malah telah tersenyum lagi sambil mengangguk. Benar. Kami adalah orang-orang yang tergabung di dalam satu perkumpulan ik bekerja untuk orang-orang Mongolia, kata si gadis menyauti perkataan Ah Hei. Hanya saja, beberapa orang-orang kami itu memang tidak bersalah, maka aku minta Tai Chi mau menulis sepucuk surat yang ditujukan kepada Siang Tai Kuan agar membebaskan beberapa orang-orang kami itu. Ah Hei mengerutkan alisnya sambil mengawasi si gadis. Siapa nama dari orang-orang yang tertawan oleh Siang Tai Kuan tanya Ah Hei, kemudian. Si gadis tersenyum. Kalau memang Tai Chi telah menulis sepucuk surat untuk Siang Tai Kuan, maka akanku sebutkan seorang demi seorang nama dari kawan-kawan kami itu menyauti si gadis dengan lihai. Rupanya si gadis tidak mau menyebutkan nama dari kawan-kawannya itu, dia takut nanti Ah Hei tidak jadi menulis surat yang dimintanya, berarti keselamatan jiwa dari kawan-kawannya itu akan terancam disebabkan Ah Hei telah mengetahui bahwa kawan-kawannya itu telah tercantum namanya. Maka dari itu, si gadis tidak mau menyebutkan nama kawan-kawannya. Dia mau menantikan sampai Ah Hei menulis surat dulu, baru dia mau menyebutkan nama-nama dari kawan-kawannya. Ah Hei mengerti akan maksud hati dari si gadis. Dia jadi berdiri ragu-ragu di tempatnya. Dipandangnya si gadis, sampai akhirnya dia menghela nafas. Kau terlalu mengharapkan yang tidak-tidak, kata Ah Hei. Biarpun aku mempunyai wawenang, poh tetap saja aku tidak mempunyai kekuasaan untuk membebaskan orang-orang yang telah ditangkap oleh Xiang Tai Kuan. Mendengar perkataan Ah Hei, wajah si gadis jadi berubah. Tampaknya dia kecewa benar. Benar-benarkah kau tidak bisa membebaskan kawan-kawan kami itu tegur si gadis sambil menatap tajam kepada Ah Hei. Ah Hei menganggu pasti. Ya katanya tegas. Memang aku bisa saja menulis surat kepada Xiang Tai Kuan agar dia membebaskan beberapa orang-orangmu, namun apakah hal itu tidak akan menyinggung hatinya, karena persoalan ini adalah persoalan negara, persoalan yang tidak bisa dibuat main-main. Si gadis de Jialan telah tertawa-tawar mendengar perkataan Ah Hei. Itu hanyalah alasan-alasan yang kau cari-cari belaka kata Jialan. Kalau memang kau mau menulis sepujuk surat, maka Xiang Tai Kuan pasti akan mau membebaskan kawan-kawan kami itu. Xiang Tai Kuan pasti akan memberi muka kepadamu. Ah Hei memperlihatkan muka yang sulit, dia memang tidak mengetahui apa yang akan dilakukannya. Kalau sampai dia menulis sepujuk surat untuk Xiang Tai Kuan, berarti kedoknya dan sandiwaranya akan tercium dan terbuka, sebab huruf dan surat seorang putra mahkota pasti telah dikenal oleh menteri-menterinya. Maka dari itu, Ah Hei kebentur di dalam segi itu, dan kesukarannya itu tidak bisa diberitahukan kepada si gadis. Dia jadi serba salah. Tai Chie, kata si gadis de Lan manja sekali. Aku hanya ingin meminta pertolonganmu sekali ini saja. Ah Hei, jadi tambah kikuk, dia tidak mengetahui apa yang harus dilakukannya. Diawasinya de Jialan dengan tatapan matu yang tajam. Si gadis membalas tatapan dari si anak muda dengan tatapan matu ik tajam juga. Mereka jadi saling pandang. Tampak tegas sekali, dari sorot matanya itu bahwa si gadis sangat mengharapkan bantuannya. Akhirnya setelah saling pandang begitu, maka Ah Hei menghela nafas. Tatapan matu si gadis ik begitu sayu, membuat dia jadi merasa ibadah dan kasihan. Baiklah, kata Ah Hei akhirnya setelah dia menarik nafas. Aku akan mengawalkan permintaanmu. Dan setelah berkata begitu, Ah Hei telah menarik kursi di depan meja, dia duduk menghadapi meja itu dan mengambil alat tulisnya. Dia mulai menulis surat kepada Xiang Taekwan. Kemudian waktu dia ingin menuliskan nama dari orang-orang yang diminta untuk dibebaskannya, maka dia menoleh memandang kepada de Jialan yang kala itu tengah berdiri dengan wajah berseri-seri disebabkan kegembiraan yang sangat. Siapa nama-nama dari kawan-kawanmu itu tanya Ah Hei kemudian. Si gadis menyebutkan tiga nama, yang sudah lantas ditulis oleh Ah Hei. Setelah menulis beberapa patah lagi, kemudian Ah Hei menandatangani surat itu dengan kata, Taichi Ye. Surat itu digulungnya, dia menyerahkan kepada si gadis. Bawalah suratku ini, mudah-mudahan Xiang Taekwan mau memberikan muka kepadaku. Tanda seru kata Ah Hei. Si gadis mengangguk dengan gembira. Pasti Xiang Taekwan akan membebaskan kawan-kawan kami semua setelah melihat suratmu ini kata si gadis yang sudah lantas memeluk Ah Hei. Dia mencium minyak pipi Ah Hei. Keduanya kembali tenggelam di dalam lagu iramanya derit kayu pembaringan. Oh. Xiang Taekwan menerima surat yang ditulis oleh Ah Hei dari seorang pengemis. Pengemis itu di luar gedung Taekwan tersebut telah mendesak bahwa dia mau menemui Xiang Taekwan dan dia tidak mau pergi sebelum menemui Xiang Taekwan, karena katanya dia mempunyai urusan yang penting. Akhirnya Xiang Taekwan keluar juga untuk menemui pengemis itu. Ternyata pengemis tersebut menyerahkan surat Ah Hei, dan setelah Xiang Taekwan membaca surat Ah Hei itu, dia telah memerintahkan orang-orangnya untuk menangkap si pengemis. Diperiksanya pengemis tersebut, dan pengakuan dari si pengemis, dia membawa surat itu karena dia telah diupai oleh seseorang, yang meminta kepadanya agar menyerahkan surat itu kepada Xiang Taekwan. Waktu Xiang Taekwan menanyakan bagaimana dan wajah orang-i telah menyuruh si pengemis, maka pengemis telah menceritakan wajah dan keadaan orang itu. Ternyata yang telah menyuruhnya untuk menyampaikan surat itu adalah seorang gadis yang mempunyai wajah sangat cantik sekali. Xiang Taekwan jadi memutar otak. Begitu juga orang-orangnya. Mereka sangat menguaptirkan sekali keselamatan diri Tai Chie, karena mereka sekarang baru mengetahui bahwa Tai Chie telah terjatuh ke dalam tangan lawan. Dengan sendirinya kalau memang lawan menggunakan Tai Chie sebagai barang jaminan, maka tak bisa lagi mereka bergerak menggunakan kekerasan. Pengemis itu dikompasnya, disiksanya untuk memberikan pengakuannya. Tetapi pengemis itu sambil menangis-nangis telah memberi pengakuan yang sama dan tetap. Akhirnya Xiang Taekwan kewalahan juga. Dia mempercayai apa yang telah dikatakan oleh si pengemis. Akhirnya pengemis itu ditahan untuk sementara waktu, sampai Tai Chie nanti telah dapat dicari dan pengemis itu baru akan dibebaskan. Kemudian Xiang Taekwan telah memerintahkan beberapa orang-orangnya untuk mencari Tai Chie. Begitupun juga dengan Liang Ietou, dia telah mengerahkan orang-orangnya untuk mencari tahu jejak dari si putra mahkota. Sedangkan Xiang Taekwan juga telah memberikan laporan kepada Seri Baginda, Hang Te E, mengenai hasil pemeriksaannya mengenai timbulnya niat-niat jelek dari negara tetangga itu yang telah menyebar meti matanya ke daratan Tionggoan, serta Xiang Taekwan memberikan saran agar Hang Te E mengerahkan seluruh orang-orangnya guna mencari dan menangkap semua orang-orang yang dicurigai. Juga Xiang Taekwan telah menjelaskan di dalam surat laporannya itu, bahwa Tai Chie telah dapat ditemuinya, hanya putra mahkota itu telah kena tertawan oleh musuh, maka Xiang Taekwan meminta pengampunan dari Seri Baginda itu serta berjanji akan mencari sampai bertemu lagi dengan si Tai Chie, putra mahkota itu. Lagi pula Xiang Taekwan telah menceritakan di dalam surat laporannya itu, bahwa para meti mati dari Mongolia itu telah meminta tebusan untuk Tai Chie berupa beberapa orang-orangnya ik telah tertangkap oleh Xiang Taekwan, dan hal itu terpaksa akan dipenuhi tuntutan dari para meti mati Mongolia itu, sebab demi keselamatan dari Tai Chie, si putra mahkota. Oh! Pagi itu Ahye terbangun dari pembaringan dengan tubuh yang dirasakan lemas sekali. Dia menggeliat dengan lesu, dan memandang sekelilingnya, karena seketika itu juga dia teringat apa yang baru saja terjadi pada malam yang baru lalu. Ternyata Ahye mendapatkan dirinya masih rebah di pembaringan. Hanya sekarang dia berada seorang diri di atas pembaringan itu. The Jielan sudah tidak tampak batang hidungnya, hanya alas pembaringan belakai kusut dan tidak keruan letaknya peninggalan bekas semalam mereka melakukan pertarungan yang benar-benar membuat hati Ahye jadi mendongkol, menyesal, girang, dan bermacam-macam lagi perasaan yang bergolak di dalam jiwanya. Ahye menggeliat lagi. Kemudian dia bangun duduk di atas pembaringan. Diawasinya lagi keadaan di sekitar kamar itu, kemudian dia menghela nafas. Perbuatan semalam yang telah dilakukannya itu benar-benar membuat hati Ahye jadi menyesal bukan main, karena perbuatan itu benar-benar memalukan dan sangat hina sekali. Hanya saja sebagai seorang anak muda, maka wajar kalau memang Ahye tidak bisa mempertahankan diri terhadap rayuan dari The Jielan. Cuma saja, yang membuat Ahye jadi menyesal, mengapa dia harus menuruti bisikan dan bujukan setan-setan dan iblis-iblis. Perlahan-lahan Ahye telah turun dari pembaringan. Dia berjalan perlahan-lahan menuju ke meja. Lama juga Ahye berdiri di dekat meja itu, dia mengawasi alat-alat tulis yang ada di atas meja, karena Ahye teringat bahwa semalam dia telah menulis sepucuk surat yang ditujukan kepada Siang Tai Kuan, agar membebaskan beberapa orang kawan-kawannya si gadis. Maka dari itu, Ahye jadi menghela nafas. Dia sedang membawakan peranan sebagai seorang putra mahkota, maka dari itu, entah Siang Tai Kuan mengetahui atau tidak mengenai huruf-huruf dari surat yang ditulis oleh Ahye itu, dan kalau memang Siang Tai Kuan mengetahui dan mengenali juga huruf-huruf dari surat Ahye itu bukanlah surat dan tulisan dari Taichie, tentu kedoknya akan terbuka. Maka dari itu, pagi ini, di samping rasa kesal memenuhi hati Ahye, juga perasaan ragu selalu memenuhi hati Ahye, dia takut kalau-kalau Siang Tai Kuan mengetahui sandiwaranya itu, tentu akan celaka dirinya, karena sandiwara yang sedang diperankannya ini terlampau berani dan bahaya sekali, bersangkut paut dengan pihak kerajaan. Maka dari itu, Ahye jadi berdebar keras hatinya selama menantikan kembalinya The Jielan. Kalau memang Siang Tai Kuan mengetahui bahwa surat yang ditulis oleh Ahye adalah surat palsu dari Taichie, tentu orang yang mengirimkan surat itu akan ditangkap, akan dijebloskan ke dalam penjara, dan juga akan mencari di mana Ahye, yang telah begitu berani mati memerankan sandiwara sebagai Taichie. Tapi kenyataannya memang Siang Tai Kuan tidak begitu memperhatikan huruf-huruf yang ditulis oleh Ahye. Siang Tai Kuan karena terlalu mengkhawatirkan keselamatan Taichie ini, yang kalau si Taichie mengalami cedera, tentu dirinya akan menerima hukum dari Hong Tae, Hong Siang. Tentunya hal itu membuat Siang Tai Kuan jadi gelagapan dan gugup bukan main, yang membuat dia jadi tidak begitu memperhatikan tulisan dan huruf-huruf dari surat yang diterimasi pengemis. Ahye juga menulis surat itu hanya untung-untungan saja, dia telah mengambil keputusan, kalau memang dirinya diketahui telah melakukan penyamaran tersebut, maka dengan sendirinya dah akan ditangkap. Maka Ahye telah bersiap-siap menantikan kedatangan orang-orangnya Siang Tai Kuan. Dia mengetahui kalau memang Liang Ietou yang datang untuk melakukan penangkapan terhadap dirinya, maka Ahye tahu pasti dirinya tidak akan mempunyai kesempatan untuk meloloskan diri dari Siang Tai Kuan. Tetapi setelah Ahye menunggu sesaat lamanya di dalam kamar itu, masih saja The Jalan belum kembali. Hati Ahye jadi semakin gelisah, dia tidak tenang sedikitpun. Setiap kali mendengar suara detak yang perlahan, tentu Ahye terkejut. Dia pasti akan menoleh ke arah asal dari suara itu dengan penuh kewaspadaan. Hal ini disebabkan Ahye takut kalau-kalau tentara negeri yang diperintahkan oleh Siang Tai Kuan datang dengan secara tiba-tiba. Maka dari itu, Ahye sedang dalam penantian yang benar-benar menggelisahkan hatinya. Sebetulnya Ahye mau keluar dari kamar itu, namun dia tidak melakukan niatnya. Karena dia mengetahui bahwa pada saat itu dia berada di dalam sebuah kamar seorang wanita, dan kalau memang dia keluar dari kamar itu, lalu bersampelokan dengan orang, tentu dia akan menderita malu. Maka dari itu, biarpun dia gelisah sekali, toh tetap saja dia berdiam diri di situ. Detik-detik kegelisahannya itu dilalui dengan penuh kebimbangan. Akhirnya, samar-samar Ahye mendengar suara langkah kaki yang menuju ke kamarnya. Dia mendengar suara langkah kaki itu menghampiri ke arah kamarnya, karena suara langkah kaki itu semakin lama terdengar semakin nyata. Dia mementang matanya lebar-lebar ke arah pintu, karena dia menduga tentu orangnya Siang Tai Kuan Ik datang untuk menawannya. Kalau memang yang datang itu liang letau, tentu dirinya akan celaka. Dia tidak akan berdaya memberikan perlawanan dan dirinya pasti akan kena ditawan. Maka dari itu, dia jadi gelisah sekali menantikan terbukanya daun pintu. Lebih-lebih suara langkah kaki itu berhenti di depan kamarnya dan tidak terdengar lagi. Hal itu benar-benar menggelisahkan sekali. Baru saja Ahye mau menghampiri pintu untuk membuka daun pintunya guna melihat siapa yang berdiri di muka kamar itu, maka tampak daun pintu telah terbuka. Tampak Dejialan melangkah masuk dengan seulas senyum menghiasi bibirnya. Waktu dia melihat Ahye, si gadis telah tertawa sambil berkata, Aha, kau sudah bangun, Taichie tegurnya dengan riang. Juga sambil menegur begitu, Dejialan telah menutup daun pintu lagi. Ahye hanya mengangguk. Sedangkan Dejialan telah melangkah menghampirinya. Suratmu ternyata benar-benar hebat. Kawan-kawan kami telah dibebaskan dan mereka sangat berterima kasih atas pertolongan Taichie, kata Dejialan sambil tetap tersenyum. Mendengar perkataan Dejialan, Ahye jadi menatap Jialan dengan tatapan mati seperti tidak mempercayainya. Xiang Taichuan telah membebaskan beberapa orang kawan-kawan mutanyanya seperti haran. Jialan telah mengangguk. Ya, kata Jialan sambil mengangguk. Dan Jialan menghampiri Ahye, dia merangkul dan memeluk si anak muda si Hiu ini. Ahye membiarkan dirinya dipeluki dan diciumi oleh Jialan. Setelah berselang sesaat, akhirnya Ahye telah berkata, Aku mau pergi, kata Ahye. Hehtanya Jialan terkejut, dia juga mengendurkan pelukannya. Kau mau pergi? Kini semuanya telah kulakukan, kebaikan hatimu telah kubayar dengan membebaskan beberapa orang-orang kawanmu itu, kata Ahye. Ahye. Maka dari itu, aku mau pergi. Ini, oh, kau mana bisa berlalu kata Jialan cepat. Kau masih menjadi tawanan kami, pemimpin kami mana mau melepaskan kau begitu saja? Mendengar perkataan Jialan, Ahye jadi mengerutkan alisnya, dia menatap wajah si gadis dalam-dalam, dalam pandangannya itu memancarkan berbagai pertanyaan. The Jialan seperti juga mengerti arti dari pandangan Matu Ahye. Gadis ini telah tersenyum lagi. Harus kau ketahui Taichiye, selama kau tidak memberikan pembangkangan-pembangkangan, maka kami juga akan memperlakukan dirimu baik-baik, kalau sampai saatnya nanti kau akan dibebaskan. Percayalah, kami tidak akan mencelakakan kau. Secara pribadi, kau tidak akan diperlakukan buruk, tetapi penahanan dirimu ini hanya untuk sementara, guna memperoleh bantuan-bantuanmu. Mendengar keterangan si gadis Seder ini, Ahye jadi merasa lucu berbareng mendengkol. Sebetulnya kalau memang si gadis Seder itu mengetahui bahwa dirinya bukanlah putra mahkota yang sebenarnya, tentu si gadis akan mengutuk habis-habisan. Melihat Ahye berdiam diri, Dejialan menduga bahwa si anak muda yang diduganya ini adalah seorang Taichiye, putra mahkota, sedang jengkel, maka dari itu dia telah memeluknya. Ahye juga akhirnya mengambil keputusan tidak mau terlalu memusingkan kepalanya. Dia balas memeluk gadis Seder itu, dan dia mencium bibir si gadis tenggelam di dalam waktu. Yang sangat panjang dan lama sekali. Pada siang itu, Siang Taikwan telah mengadakan rapat dengan Liang Ietou, Subongin, dan jago-jago lain-lainnya. Mereka ingin merencanakan sesuatu, agar para penjahat yang telah menculik Taichiye itu mau mengunjukkan diri. Menurut siang Taikwan, kalau memang dia mengadakan penangkapan masal, penangkapan secara besar-besaran, maka dengan sendirinya di antara orang-orang yang mereka tangkap-tangkapi itu tentu terdapat orang-orangnya si penjahat, dan juga nanti pemimpin dari penjahat itu akan terbuka kedoknya. Tetapi Liang Ietou menentang pendapat dari siang Taikwan. Malah menurut Liang Ietou, lebih baik mereka melawan para penjahat itu dengan jalan lunak, mereka akan menyelidikinya dengan menyebar jago-jago yang mempunyai kepandayan silat yang lumayan. Dengan caranya itu, Liang Ietou berpendapat malah mereka akan dapat menolongi Taichiye kalau kebetulan mereka bisa menemui tempat penahanan si putra mahkota itu. Banyak lagi pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh beberapa orang lainnya. Akhirnya setelah menjelang malam di kalas yang Taikwan mau menutup rapat itu, maka akhirnya mereka menetapkan bahwa mereka akan mengambil jalan dengan kelembekan menghadapi lawan, tetapi di samping itu, dengan diam-diam mereka akan menyebar para jago-jago mereka untuk menerjang dari belakang dengan cara menyamar. Dengan caranya itu, Xiang Taikwan maksudnya matematu dilawan dengan matemata, dan dengan sendirinya mereka akan menghadapi berbagai kesulitan, karena pertama-tama mereka juga harus menjaga jangan sampai nanti timbul di pihak musuh itu muncul suatu niat untuk membunuh Taichiye, Ahe'e, sehingga hal itu akan merepotkan mereka benar, mereka mempertanggung jawab atas keselamatan Taichiye terhadap Kaisar. Malah Xiang Taikwan beberapa hari kemudian telah menerima utusan dari istana, dari pusat, beberapa orang matematu dan jago-jago yang terdidik, untuk membantu Xiang Taikwan menghadapi lawan dan menolong Taichiye. Inilah hebat, karena matematu akan melawan matematu, dan kejadian demi kepentingan negara masing-masing. Memang pada masa itu Tionggoan sebetulnya terkenal sekali dengan jago-jago silatnya, dan pihak keistanaan juga mendidik para jago-jago silat itu menjadi matematu. Demi kepentingan negara, mereka selalu bekerja dengan sebat. Maka dari itu di kalahang Tehye, Kaisar sendiri yang mengerahkan dan mengeluarkan surat perintah untuk mengerahkan matematu negara guna membantu Xiang Taikwan, dengan sendirinya, suasana jadi hangat sekali. Malah disebabkan Xiang Taikwan benar-benar bekerja di matahang Xiang Kaisar, dengan sendirinya dia telah dianugerahkan pangkat tiga tingkat lebih tinggi, dia menjadi pangpou, jenderal perang, jenderal untuk menjaga keselamatan negara. Hal ini mengirangkan benar hati Xiang Taikwan, sehingga untuk dibinasa di dalam tugasnya itu dia akan bersedia dengan hati yang rela. Dusun Suk An Chun merupakan sebuah dusun yang tidak begitu padat penduduknya, juga dusun ini terletak di kaki gunung Tiang Pek San, yang menyebabkan suasana dusun ini sepi dan udaranya bersih. Penghidupan para penduduk dari kampung Suk An Chun sangat tenang sekali, mereka umumnya lebih banyak hidup dari hasil panen sawah ladang mereka, karena umumnya mereka hidup bercocok tanam. Pagi itu, di muka kampung tersebut, tampak berjalan dua orang pengemis. Di tangan yang seorangnya, pengemis yang lebih tua usianya, membawa sebatang tongkat. Pengemis seorang yang lagi berusia di antara 23 tahun. Mereka berjalan perlahan-lahan, juga pakaian mereka yang kotor sekali itu, menandakan bahwa mereka habis melakukan perjalanan yang jauh, dan juga tidak bersalin pakaian selama beberapa hari. Langkah kaki dari kedua pengemis itu sangat gontai dan lesu. Waktu sampai di batas pintu kampung Suk An Chun di bagian timur, mereka berhenti di bawah pohon, untuk mengasuh di bawah teduhnya pohon itu. Yang lebih tua usianya, yang memegang tongkat di tangannya itu, telah menoleh kepada pengemis yang seorangnya lagi, yang kala itu tengah duduk di akar pohon. Su Te'e, kita telah melakukan perjalanan selama satu bulan lebih, tetapi kita belum menemukan sesuatu yang luar biasa, kata pengemis itu. Yang lebih muda usianya, yang dipanggil Su Te'e, adik seperguruan, telah mengangguk. Ya, tetapi akhirnya nanti kita akan memperoleh berita juga menyahuti si adik seperguruan. Pengemis yang lebih tua usianya itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Keduanya jadi saling memandang sekitar tempat itu, mereka mengasuh sambil mengawasi keadaan di sekitar tempat tersebut. Tiba-tiba Seng Su Te'e, si adik seperguruan, telah menoleh kepada si pengemis yang lebih tua usianya. Su Heng, kemarin orang ik mencurigakan itu pasti akan melalui tempat ini juga kata si Su Te'e sambil mengawasi si Su Heng, kakak seperguruannya. Pengemis yang lebih tua usianya itu, si Su Heng, telah mengangguk. Benar katanya membenarkan perkataan si Su Te'e. Memang gak akan melalui tempat ini juga. Aku yakin akan hal itu. Menurut pandanganmu, Su Heng, apakah orang itu benar-benar membawa sesuatu yang bisa membuka tabir rahasia yang sedang kita hadapi ini? Tanya si Su Te'e lagi dengan suara yang ragu-ragu. Seng Su Heng mengangguk. Mungkin juga menyahuti si Su Heng. Kita nantikan saja beberapa saat lagi. Seng Su Te'e, adik seperguruannya mengangguk menyetujuinya. Sampai akhirnya. Di kejauhan tampak mencongklang seekor kuda putih. Di atas kuda itu bercokol seorang lelaki tua yang jenggot dan kumisnya sudah berwarna putih itu berkibar tertiup angin. Cepat sekali kuda itu berlari ke arah kedua pengemis tersebut. Sampai akhirnya waktu melewati kedua pengemis itu, lelaki tua yang menjadi penunggang kuda telah melirik sedikit. Wajahnya tidak menunjukkan perasaan apa-apa, dia terus juga melarikan kudanya mencongklang dengan cepat. Tetapi kedua pengemis itu juga bergerak dengan cepat sekali. Mereka telah melompat dan menghadang di depan kuda putih itu. Kalau memang kedua pengemis itu tidak mempunyai kepandayan yang tinggi, tentu mereka tidak akan berani menghadang dengan kera begitu, sebab dikala kuda sedang mencongklang dengan keras, bisa membahayakan jiwa mereka. Dengan sendirinya, hal itu menandakan keberanian dari kedua pengemis ini. Waktu kuda putih itu dihadang oleh kedua pengemis tersebut, maka lelaki tua berjenggot dan berkumis yang telah berwarna putih seluruhnya itu, jadi terkejut sekali, dia berusaha untuk menahan les kudanya. Karena ditahan dengan tiba-tiba begitu, kuda putih itu jadi mencongklang keras. Tetapi kedua pengemis telah mengulurkan kedua tangan mereka menjamret tali les kuda itu. Mereka telah mengerahkan tenaga WEK-nya, yang menyebabkan kuda tersebut jadi tidak bisa bergerak lagi. Lelaki tua berjenggot putih itu sangat gusar, dia telah melompat turun dari atas kuda tunggangannya. Kalian, oh, kalian dua pengemis jebel bentak kakek itu dengan gusar. Mau apa kalian menghadang perjalananku? Kedua pengemis itu telah tertawa. Kau jangan marah-marah dulu kata si pengemis yang lebih tua usianya. Kami ingin menanyakan sesuatu kepadamu, entah kau mau jawab atau tidak. Ini bersangkut paut dengan persoalan negara. Mendengar perkataan si pengemis, wajah si kakek jadi berubah. Aku Ciupeksie, tidak pernah mau mencampuri persoalan negara. Aku adalah seorang petani yang kasar, orang gunung ik tidak berkepandayan, maka dari itu, aku tidak mau kalian ganggu kata si kakek ik mengaku bernama Ciupeksie. Kedua pengemis itu telah mengawasi orang Ciu Ciu itu dengan tatapan matu ik tajam. HMM, kau mengatakan tidak ingin mencampuri persoalan negara, tetapi di kantongmu terdapat surat perintah yang bisa membawa perubahan pada situasi di negara daratan Tionggoan kata si pengemis yang berusia lebih tua dengan suara ik dingin. Mendengar perkataan si pengemis, wajah Ciupeksie jadi berubah hebat. Tetapi dengan cepat perubahan wajahnya itu telah pulih kembali. Dia berusaha menekan goncangan hatinya dengan tertawa-tawar. Kalian pengemis-pengemis jembel, mengapa kau tetap menuduh aku bekerja untuk pemerintah? Aku si orang Ciuciut tidak akan berdusta. Kalau memang aku bekerja untuk negara, tentu akan kukatakan bahwa aku memang orang pemerintah. Tetapi sekarang memang kenyataannya aku ini tidak bekerja untuk siapa, telah kukatakan tadi bahwa aku tidak ingin mencampuri persoalan negara, hatiku tidak tertarik untuk mencampuri persoalan itu. HMM, bagus. Rupanya kau ingin terus menyangkal, kata si pengemis yang berusia lebih muda dari pengemis yang satunya, si Sute. Tetapi kau tidak bisa mengelabdobi metu kami. Keluarkanlah benda yang kau bawa dan berada di kantongmu itu. Wajah si kakek Ciupeksie jadi berubah lagi. Dia menatap kedua pengemis itu dengan sorot metu yang tajam sekali. Kau terlalu mendesak, sahabat kata Ciupeksie dengan suara yang tidak enak didengar. Kalau memang kalian memaksa terus dengan tuduhan kalian itu, maka aku mau lihat apa yang ingin dilakukan oleh kalian. Mendengar perkataan Ciupeksie, kedua pengemis itu mengeluarkan suara tertawa dingin. HMM, kau mau melihat apa yang ingin dilakukan oleh kami kalau memang kau tidak mau memberikan muka kepada kami bukan tanya si pengemis yang lebih tua usianya itu. Baik, baiklah. Kami, Ciyang Semke dan Poli Yangke, tidak akan pernah melepaskan belas kasihan kepada seorang manusia semacam kau. Kalau kau masih membangkang terus, maka kau akan kami bunuh. Dan setelah berkata begitu, Ciyang Semke dan Poli Yangke, kedua pengemis tersebut, telah menatap Ciupeksie dengan sorot metu yang tajam dan dengan sikap yang mengancam benar. Ciupeksie melihat sinar metu kedua pengemis itu agak tergoncang hatinya. Tetapi dengan cepat dia dapat menguasai goncangan hati itu. Cepat dia mengawasi kedua pengemis tersebut, bersiap siaga dari serangan-serangan yang akan dilancarkan oleh kedua pengemis tersebut. Namun pengemis itu tidak menyerang, mereka hanya mengawasi dengan tubuh diam tak bergerak dari tempatnya. Rupanya mereka sedang menantikan saat-saat yang baik, atau memang mereka membiarkan si kakek berpikir untuk merubah jalan pikirannya. Ciupeksie telah tertawa dingin. Sahabat-sahabat, kalian jangan terlalu mendesak diriku, kalau memang kalian tidak mengenal aturan, aku pun tidak akan memakai aturan di dalam kalangan Kang O. Kalau memang kalian ini penasaran dan memang ingin mencari pasal denganku, maka majulah. Aku akan menghadapi apa yang ingin kalian perbuat. Ciyang Semke telah tertawa gelak-gelak. Baiklah kau menjaga keselamatan dirimu, karena ku kira, di saat kau menghadapi kematianmu, kau baru tahu perasaan yang mencekam hatimu. Dan setelah berkata begitu, Ciyang Semke telah melangkah selangkah demi selangkah, setindak demi setindak, menghampiri Ciupeksie. Begitu juga Poliang K, dia maju pula. Ciupeksie mengawasi tajam kepada kedua pengemis ini. Dia bersiap-siap dari segala serangan ik akan dilancarkan oleh kedua pengemis tersebut. Biar bagaimana, hati Ciupeksie jadi berdebar keras juga, karena dilihat dari sorot matanya, maka kedua pengemis ini memang mempunyai lwekeng yang kuat dan kepandaya ilmu silat yang kosan dan liahai sekali. Ciupeksie mementang matanya lebar-lebar, dia mengawasi ke arah kedua pengemis itu dengan sorot metu yang waspada. Kuda putihnya telah menyingkir ke pinggir jalan, dia sedang memakan rumput-rumput yang banyak bertumbuhan di situ, seperti juga tidak mengetahui bahwa majikannya sedang menghadapi ancaman dari kedua pengemis tersebut. Chiang Semke dan Poli Yangke telah maju terus setindak demi setindak. Tau-tau dengan mendadak, dengan sangat tiba-tiba sekali, dengan Keru yang berbareng, kedua pengemis ini telah melompat dengan cepat sekali. Sambil melompat begitu, mereka juga telah menggerakkan kedua tangan mereka secara berbareng. Cepat benar mereka telah menggerakkan tangan mereka, dengan caranya begitu, maka mereka telah menyerang Chiu Perksiei dari dua jurusan. Chiu Perksiei merasakan, biarpun kedua serangan dari kedua pengemis ini mengenai dirinya, angin serangan dari pukulan kedua pengemis telah menyambar dirinya, hal itu menandakan bahwa kekuatan Wee Kang dari kedua pengemis itu sangat kuat benar. Maka dari itu, dengan cepat sekali, si orang Siu Chiu telah menyedot hawa murni dari pusatnya, dan menyalurkan kepada kedua lengannya. Dengan penuh kewaspadaan, dia menantikan tibanya kedua serangan pengemis tersebut. Di saat kedua serangan itu hampir mengenai dirinya, dengan mengeluarkan suara bentakan yang nyaring luar biasa, suara bentakan yang mengguntur, orang Siu Chiu itu telah menggerakkan kedua tangannya. Terdengar suara duk, duk dua kali, dan kedua serangan dari Chiang Sam K. serta Poliang K. telah kena ditangkisnya. Hebat sekali! Benturan itu sebetulnya seperti juga dua balok baja yang saling bentur, tetapi kedua pengemis itu tidak bergeming, dengan cepat tanpa menarik pulang kedua tangannya, mereka telah menyerang lagi sambil membentak. Kalau memang kau tidak mau menyerahkan apa yang berada di kantongmu itu, HMM, kau akan binasa dengan kere kecewa. Tetapi Chiw Peksie tidak juri, dia malah jadi murka sekali. Di saat kedua tangan Chiang Sam K. dan Poliang K. itu menyambar dirinya, dengan mengeluarkan suara bentakan yang mengguntur lagi, tubuh Chiw Peksie telah berkelebat dengan cepat, dan di saat dia bergerak gesit begitu, kedua tangannya juga telah bergerak lagi, menghantam dengan keras ke arah lambung dan perut dari Chiang Sam K. dan Poliang K. masing-masing. Hebat sekali tenaga serangan dari Chiw Peksie kali ini. Dia menyerang dengan mengerahkan bagian tenaga dalamnya. Dengan mengeluarkan seruan tertahan, Chiang Sam K. dan Poliang K. harus melompat ke samping untuk mengelahkan serangan dari Chiw Peksie. Kalau memang mereka melawan dengan kekerasan terhadap serangan Chiw Peksie, maka hal itu akan membawa kerugian pada diri mereka. Disebabkan itulah, maka dengan cepat Chiang Sam K. dan Poliang K. telah mengambil sikap mengalah. Tetapi mereka melompat mundur mengelahkan serangan Chiw Peksie itu bukan untuk mundur, melainkan mereka juga telah membalas menyerang lagi dengan cepat, mereka malah telah melancarkan serangan ik berbahaya sekali. Melancarkan serangan-serangan ik benar-benar membuat Chiw Peksie harus mundur ke belakang berulang kali menghindarkan serangan-serangan dari Chiang Sam K. dan Poliang K. Setiap serangan dari kedua pengemis itu telengas dan ganas sekali, maka kalau memang satu kali saja Chiw Peksie terkena serangan dari Chiang Sam K. dan Poliang K., dengan sendirinya orang si Chiw itu akan menemui kebinasaannya. Itulah yang tidak diinginkan oleh Chiw Peksie, yang membuat dia harus mengerahkan seluruh kepandayan dan tenaga WEK-nya. Tetapi berhubung di Adi Ketung terus-menerus oleh Chiang Sam K. dan Poliang K. dengan serangan-serangan yang berbahaya dan mengandung hawa pembunuhan, dengan sendirinya Chiw Peksie jadi terdesak hebat. Lebih-lebih sekarang usia Chiw Peksie telah lanjut, dan Chiang Sam K. serta Poliang K. menyerang Chiw Peksie dengan keram mengulur waktu, dengan sendirinya hal itu menyebabkan tenaga Chiw Peksie berangsur-angsur jadi berkurang. Hal ini membuat Chiw Peksie jadi gugup bukan main, dia sampai menyerang berulang kali, menyerang dengan serangan-serangan yang membahayakan. Tetapi, Sam K. dan Poliang K. selalu berusaha mengelakan dan mengulur-ulur waktu, yang membuat Chiw Peksie berangsur-angsur tenaganya jadi berkurang. Napas dari kakek si Chiw itu juga jadi memburu keras. Dia murka dan gusar tanpa daya, karena kedua penyerangnya tidak memberikan padanya kesempatan untuk memberikan perlawanan yang keras. Memang kalau dinilai dari kepandainya, ilmu dan weh-e-keng Chiw Peksie cukup sempurna, namun karena dia diketung dari dua jurusan dari Chiang Sam K. dan Poliang K. yang mempunyai kepandainya tidak lemah, dengan sendirinya Chiw Peksie jadi terdesak hebat. Dengan mengeluarkan suara teriakan penasaran berulang kali, Chiw Peksie berusaha untuk melancarkan serangan-serangan untuk mendesak kedua lawannya, namun tetap saja dia tidak bisa mendesak sampai kedua lawannya itu undur jauh darinya. Malah Chiang Sam K. dan Poliang K. telah melibatkan diri mereka di dalam suatu pertempuran yang panjang dan lama sekali. Mereka dengan cepat telah saling tempur sebanyak seratus jurus lebih. Inilah yang sangat meletihkan Chiw Peksie, napasnya jadi memburu, dan juga tenaganya berangsur-angsur jadi berkurang banyak. Dengan begitu, Chiang Sam K. dan Poliang K. jadi menang di atas angin. Dan mereka jadi merangsak terus, menyerang lawan mereka si Chiw itu yang mulai terdesak dan mulai gugup dalam keadaannya seperti ini. Sambil bertempur begitu, Chiw Peksie juga telah memutar otaknya. Dia memikirkan dengan cara bagaimana harus menghadapi kedua lawannya ini, yang mempunyai kepandayan yang cukup tinggi dan membuatnya repot dengan serangan-serangan ik membahayakan jiwanya. Dengan cepat sekali, Chiw Peksie telah menyedot tenaga WEK-nya, yang dipusatkan kepada kedua lengannya, di suatu kali dikala Chiang Sam K. dan Poliang K. menyerang bagian perut dan kepalanya, dengan cepat sekali Chiw Peksie telah menggerakkan kedua tangannya dengan keruk yang berbareng. Dia tidak menangkis serangan dari kedua pengemis itu, tetapi dia malah telah menyerang ke bagian metode dari Chiang Sam K. dan Poliang K. Dia menyerang dua bagian yang berbahaya dari kedua lawannya tersebut. Hal ini mengejutkan benar hati Chiang Sam K. dan Poliang K. Kalau memang mereka meneruskan serangan mereka, berarti mereka akan mengalami cedera juga bersama-sama dengan Chiw Peksie, dan berarti mereka juga akan celaka bersama-sama dengan Chiw Peksie. Itulah yang tidak diinginkan oleh Chiang Sam K. dan Poliang K. Dengan cepat mereka telah menarik kedua serangan mereka. Cepat sekali kedua pengemis tersebut telah menjejakan kedua kaki mereka, sehingga tubuh mereka menjelat tinggi dan menjauhkan dari Chiw Peksie. Begitu mereka lompat, di saat serangan dari Chiw Peksie mengenai tempat kosong, kedua pengemis tersebut telah meluncur lagi dengan cepat. Sambil meluncur begitu, kedua tangan mereka telah bergerak melancarkan serangan pula ke arah diri si kakek tua si Chiw. Mereka, pengemis-pengemis ini, menyerang dengan meluncur menukik ke bawah bagaikan seekor burung Garudaik menerjang ke arah Peksie. Juga malah tangan kiri Poliang K. telah melancarkan serangan ingin menotok jalan darah sentai hiatnya dari Chiw Peksie. Itulah serangan yang berbahaya sekali dan Chiw Peksie menyadari akan bahaya yang mengancam dirinya. Dengan mengeluarkan seruan tertahan, dengan cepat sekali, Chiw Peksie mengangkat kedua tangannya, secara beruntun dia telah menangkis serangan-serangan dari Sam K. dan Liang K. Hal itu dilakukan oleh Chiw Peksie disebabkan orang Si Chiw ini telah dekat dan dia bermaksud akan mengadu kekerasan dengan kekerasan. Dan itu mengejutkan benar hati Sam K. serta Liang K., tetapi karena mereka memang telah melancarkan serangan itu, sehingga mereka tidak bisa menghindarkan diri lagi dari serangan-serangan tersebut, terpaksa mereka melancarkan terus serangan-serangan mereka itu. Kedua belah pihak jadi terancam bahaya kematian. Huruf Besaro Benturan dan tangan Chiw Peksie dengan tangan Chiang Sam K. dan Poliang K. telah terjadi dengan keras. Suara benturan itu memekakan anak telinga. Tampak tubuh Sam K. dan Poliang K. yang memang tengah terapung di udara, jadi terpental dan melajang jauh beberapa tombak dari tempatnya semula. Hanya saja berhubung mereka memang mempunyai kepandayan ik tinggi, dengan cepat sekali mereka telah dapat menguasai diri. Mereka jatuh di tanah dengan kedua kakinya terlebih dahulu, sehingga mereka berdua jadi tidak jatuh terbanting keras. Sedangkan tubuh Chiw Peksie terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang dengan muka yang berubah pucat. Tubuh kakek tua si Chiw ini berubah menjadi pucat pasi, tubuhnya menggigil. Dia terluka di dalam akibat gempuran dari tenaga serangan Chiang Sam K. dan Poliang K. Sam K. dan Poliang K. mengawasi Chiw Peksie dengan tersenyum sinis, seulah senyum mengejek kepada kakek tua si Chiw itu. HMM, sekarang kau mau menyerahkan benda yang kau bawa atau tidak bentak Chiang Sam K. dengan suara yang mengejek? Atau memang kau mau sampai menerima kematianmu terlebih dulu? Setelah membentak begitu, dengan suara ik keras sekali, Sam K. telah melompat menerjang kepada Chiw Peksie. Begitu juga dengan Poliang K., dia telah melompat pula membarengi menyerang si kakek si Chiw itu. Hebat kedua serangan dari kedua pengemis. Tenaga serangan yang mereka gunakan itu sangat kuat sekali. Chiw Peksie sedang terluka parah, karena dia memang tergempur tenaga dalamnya, dengan sendirinya sekarang dia diserang begitu macam, dia jadi mencelos hatinya. Jelas kalau memang dia menangkis dengan menggunakan kekerasan, dirinya akan terbinasa. Tetapi kalau dia tidak menangkis, dia hanya mengelakan, dirinya juga tidak akan terluput dari kematian, sebab kedua pengemis itu telah melancarkan serangannya dengan keruk yang beruntun dan mengepung diri si kakek si Chiw itu. Maka dari itu, mau tak mau Chiw Peksie jadi mengerahkan dan mengempos semangatnya, mengerahkan seluruh tenaga W.E. Kangnya, dengan sekuat tenaganya dia berusaha menangkis kedua serangan Sam K. dan Poliang K. untuk mengadu jiwa dengan kedua pengemis itu, rupanya dia jadi kalap dan dekat sekali. Terdengar suara benturan yang nyaring, terdengar juga menyusul itu suara jeritan ik menyayatkan dari Chiw Peksie, tampak tubuh kakek tua itu terpental, dan amruk di tanah dengan terluka berat, dia telah terkapar di tanah dengan nafas tersengal-sengal tanpa bisa bergerak atau juga untuk berbangkit. Sedangkan Sam K. dan Liang K. hanya tergoncang tubuhnya, kemudian mereka telah bisa menguasai perjalanan darah mereka lagi, telah dapat berdiri tetap pula. Dengan perlahan-lahan mereka menghampiri Chiw Peksie yang masih rebah tak berdaya di tanah tanpa bisa bergerak sedikitpun. HMMM, sekarang kalau memang kami mau menghabisi nyawamu, sama mudahnya dengan membalik telapak tangan kami sendiri kata Chiang Sam K. Cepat kau keluarkan benda yang kau bawa, jiwa tuamu itu akan kami ampuni. Metu Chiw Peksie mendelik. Kalau memang kau mau membunuhku, bunuhlah. Jangan kalian banyak bacot di situ bentak Chiw Peksie dengan suara yang mendongkol. Sam K. mendengus tertawa dingin. HMMM, aku tidak ada ruginya membunuhmu. Baiklah. Rupanya kau yang sudah bosan hidup dan setelah berkata begitu, dengan cepat sekali Sam K. mengerahkan tenaga lewekangnya, kemudian dengan bengis dia menghantam kepala Chiw Peksie. Kakek Chiw itu tidak bisa bergerak. Maka dari itu, tanpa daya kepalanya terhajar remuk tanpa bisa dia mengeluarkan suara jeritan lagi. Seketika itu juga jiwanya telah melayang menghadap pada kiam loong. Sam K. dan Liang K. telah tertawa gelak-gelak, kemudian mereka merogoh Saku Chiw Peksie. Dari Saku Jubahnya kakek tua itu dikeluarkan sebuah gulungan surat. Dengan tidak menunggu lagi, kedua pengemis itu telah membuka surat tersebut dan membacanya. Ternyata isi surat itu adalah Meto-meto dari kerajaan sudah dikerahkan, maka kita harus berhati-hati menghadapinya, sebab kalau memang salah tindak saja, pihak kita akan mengalami kegagalan, kalau memang salah seorang di antara kita terjatuh ke dalam tangan musuh, lebih baik membunuh diri untuk menghindarkan diri dari dikorek keterangan-keterangan dengan paksa oleh musuh. Tanda seru. Surat itu hanya tertulis begitu saja, dan ditandatangani oleh kata-kata, si hitam, selain itu tidak terdapat sesuatu apapun lagi. Kedua pengemis tersebut telah tertawa. H. M. 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 M., dialah seorang penghianat yang memang harus menerima kebinasaannya, kata S. M. K. dengan sengit sambil memasukkan surat itu ke dalam sakunya. Orang Situ ini memang harus mampus. Paul Liyang K. juga mengangguk. Ya, dia memang pantas menerima kematiannya, kata Liyang K. Setelah berdiam diri sesaat, akhirnya kedua pengemis itu berlalu, ooooh. Chiang Sem K. dan Paul Liyang K. berdua telah melanjutkan perjalanan mereka menuju ke Dusun Sukansiung. Begitu mereka memasuki perkampungan itu, mereka tidak menarik banyak perhatian penduduk kampung, karena mereka hanyalah orang pengemis belaka. Mereka memperhatikan orang yang berlalu lalang. Menurut perintah dari atasan kita, maka kita harus menangkap seorang gadis berusia 18 tahun yang mempunyai ciri-ciri rambut panjang sekali, juga muka berbentuk tirus, dengan tahilalat di sudut bibirnya, kata Sem K. pada Liyang K. Liyang K. mengangguk. Ya, menurut perintah, kita akan menemui gadis itu di kampung ini, karena dia sering mengunjungi dusun ini, kata Paul Liyang K. Keduanya menyusuri jalan itu. Akhirnya waktu sampai di depan sebuah rumah makan, maka kedua pengemis ini duduk di muka rumah makan itu untuk mengasuh. Rupanya kedua pengemis ini tidak menarik perhatian orang yang berlalu lalang di dekat tempat tersebut. Karena sudah terlalu sering pengemis-pengemis duduk di muka pintu rumah makan untuk meminta sedekah sisa-sisa makanan. Maka dari itu, Sem K. dan Liyang K. bisa mengasuh dengan leluasa tanpa banyak perhatian orang. Setelah duduk-duduk sekian lama, maka Sem K. mencubit paha Liyang K. Sambil berbisik perlahan, orang ini mencurigakan kata Sem K. dengan suara yang perlahan. Liyang K. mengangkat kepalanya yang memang sejak tadi tertunduk. Dia melihat seorang Hwe Esho tengah mendatangi ke arah rumah makan dengan wajah yang bengis. Hwe Esho itu ketika akan masuk ke rumah makan tersebut, dikala dia melihat Sem K. dan Liyang K. yang duduk di pinggiran, Si Hwe Esho hanya melirik dengan pandangan yang menghina, kemudian dia melangkah masuk terus. Begitu dia sampai di dalam, dia telah mengebrak meja yang terdapat di dekatnya. Kemana pemilik rumah makan ini, heh bentaknya dengan suara yang keras. Para pelayan rumah makan itu jadi ketakutan, tubuh mereka menggigil, karena memang mereka telah mengetahui bahwa Si Hwe Esho adalah seorang pendeta yang galak dan bengis tidak pernah mengenal rasa kasihan. Seorang lelaki tua, yang menjadi kasir rumah makan itu telah menghampiri Si Hwe Esho dengan sikapnya yang ketakutan. Tai Su, Oh, silahkan duduk untuk menikmati arak Hang Chiu, Tai Su kata si kasir. Si Hwe Esho mendengus. Sediakan hutlah sebanyak seribu tel perak bentak Si Hwe Esho dengan suara yang bengis. Wajah si kasir jadi berubah. Oh ini, ini mana bisa Tai Su, penghasilan rumah makan ini saja hanya 200 tel, bagaimana harus menyediakan Tai Su seribu tel perak. Sedangkan keuntungan dari hasil rumah makan ini hanya sebesar 7 atau 80 tel sebulannya. Dan tahu-tahu Si Hwe Esho mengayunkan tangannya dengan keras. Plak terdengar si kasir rumah makan itu telah ditempelengnya dengan keras. Tubuh si kasir telah terpental jatuh duduk. Kalau memang kalian tidak mau menyediakan apa yang kuminta, HMMM, kalian akan mampus semuanya bentak Si Hwe Esho dengan bengis. Mendengar perkataan Si Hwe Esho, kasir itu jadi ketakutan sekali. Tubuhnya sampai menggigil keras saking ketakutan terhadap Hwe Esho ini. Ampun Tai Su, kami benar-benar tidak mempunyai uang sebanyak itu kata si kasir sesambatan saking ketakutannya. Si Hwe Esho mendelik dengan wajah ik bengis sekali. Apakah benar-benar kau mencari mampus bentak Si Hwe Esho dengan suara yang bengis mengguntur? Hudya Cien Sian Su tidak akan memberikan pengampunan kepada orang-orang yang telah membangkang kata-kataku. Si kasir jadi tambah ketakutan, dia sampai sesambatan dengan suara yang menyedihkan. Kami memang benar-benar tidak mempunyai harta sebanyak itu, Tai Su, kami, dan belum lagi dia menyelesaikan perkataannya itu, Si Hwe Esho sudah mengayunkan kakinya, tahu-tahu si kasir telah ditendangnya sehingga terpental dan jatuh terbanting di lantai. Si kasir menjerit-jerit dengan suara ik menyayatkan hati. Dia kesakitan dan ketakutan. Ampun Tai Su, ampun, teriaknya dengan suara sesambatan. Si Hwe Esho telah mendengus dengan suara yang dingin. Kalau kau tidak mau cepat-cepat menyediakan apa yang kuminta, HMMM, jiwa anjingmu akan huya kirim ke neraka. Dan setelah berkata begitu, si Hwe Esho telah menghampiri si kasir dengan sorot metu yang menyeramkan sekali. Si kasir jadi ketakutan. Dia beringsut dengan tubuh yang menggigil, sedangkan mulutnya terus juga sesambatan tak hentinya meminta ampun dan meminta belas kasihan kepada si Hwe Esho. Tetapi Hwe Esho itu tidak memperdulikannya, dia telah menghampiri terus. Para pelayan lainnya yang melihat hal itu jadi ketakutan juga. Mereka telah bersembunyi semua. Tak ada di antara mereka ik bermaksud untuk menolongi si kasir dari tangan si Hwe Esho. Tetapi baru saja si Hwe Esho mau mencengkeram si kasir, dikala dia mau membanting tubuh si kasir lagi, maka tahu-tahu pundak si Hwe Esho telah ditepuk orang. Si Hwe Esho terkejut sekali. Hatinya tercekat. Harus dimakluminya, sebagai seorang yang mempunyai kepandayan yang tinggi dan ilmu silatikosen, jangankan orang dapat menepuk pundaknya, sedangkan untuk datang mendekatinya saja si Hwe Esho sudah akan mengetahuinya. Maka dari itu, sekarang malah pundaknya telah dapat ditepuk oleh orang, hal ini terang saja membuat si Hwe Esho tercekat hatinya disebabkan kaget. Dengan cepat sekali dia telah memutar tubuhnya menoleh. Di hadapannya berdiri seorang pengemis setengah tua-tengah memandang padanya dengan bibir tersungging senyuman. Si Hwe Esho segera juga mengenali bahwa pengemis itu adalah salah seorang pengemis dari kedua pengemis yang tadi duduk di muka pintu rumah makan ini. Betapa gusarnya si Hwe Esho, dia sampai mengeluarkan seruan murka. Apakah kau mau mencari mampus juga, anjing geladak bentaknya dengan suara yang bengis. Si pengemis yang berdiri di depan si Hwe Esho, yang tadi menepuk pundak si Hwe Esho, ternyata adalah Sam K. Sam K tersenyum sabar. Janganlah kau menyiksa orang yang tidak berdaya, kata Sam K dengan suara yang dingin. Wajah si Hwe Esho, yang mengaku bergelar Ceng Siansu, jadi merah padam. Baik. Baik. Kaui mewakili anjing geladak ini menghadap pada kiam loong kata si Hwe Esho dengan suara yang bengis. Dan membarengi perkataannya itu, dengan telengas sekali si Hwe Esho telah melancarkan serangan yang mematikan ke arah kepala Sam K. Sam K ketawa dingin. Dia tidak bergeming dari tempatnya berdiri. Ditunggunya sampai serangan dari si Hwe Esho hampir mengenai kepalanya, dikala tangan si Hwe Esho terpisah beberapa dingin saja, maka dia baru menggerakkan kepalanya ke samping, kemudian dengan cepat sekali, dikala dia memiringkan kepalanya itu, dengan kecepatan yang luar biasa, dia menggerakkan tangan kanannya menangkis tangan si Hwe Esho, dia juga membarengi dengan menggunakan tangan kirinya untuk menyodok perut si pendeta gundul tersebut. Si Hwe Esho mencelos hatinya waktu tahu-tahu orang balas menyerang dirinya dengan serangan semacam itu. Dia kaget bukan main, si Hwe Esho sampai mengeluarkan seruan tertahan. Dan sambil mengeluarkan suara seruan tertahan begitu, karena dia memang seorang jago yang mempunyai kepandaian sangat tinggi, dengan cepat si Hwe Esho menarik pulang tangannya sebelum saling bentur dengan tangan Sam K, lalu dengan cepat sekali membarengi dengan gerakan menarik pulang serangannya tersebut, si Hwe Esho telah menjejakan kakinya, dia telah melompat untuk menjauhkan diri dari Sam K, menjaga agar jangan sampai Sam K bisa membarengi menyerang dirinya lagi. Tetapi Sam K mana mau membuang kesempatan semacam itu. Maka dari itu, dikala melihat si Hwe Esho telah membatalkan serangannya, dan malah telah melompat mundur begitu, dengan cepat Sam K telah mengejutkan tubuhnya juga yang mencelat kepada si Hwe Esho, kemudian dikala tubuhnya sedang melambung begitu, kedua tangan Sam K telah bekerja cepat, dia telah melancarkan serangan yang beruntun kepada si Hwe Esho. Hebat serangan Sam K kali ini, karena tangan kanannya menyerang dengan jurus Poting Liang Tiam, yang mengandung tenaga serangan yang hebat sekali, begitu juga tangan. Kirinya telah merangsek mengincer akan menotok jalan darah pantuhiatnya si Hwe Esho dengan gerakan Xiang Ma Ki Wiliu, serangan yang cepat dan berbahaya. Kembali si Hwe Esho Che In Sian Su jadi kaget bukan main. Untuk kedua kalinya hatinya jadi mencelos saking terkejutnya. Dia cepat-cepat telah membuang diri ke samping, dia bergulingan di lantai ruangan rumah makan itu. Hal itu terpaksa dilakukannya, karena kalau memang dia tidak membuang diri ke lantai, berarti dirinya akan kena diserang oleh Sam K. Itulah yang tidak diinginkan oleh si Hwe Esho yang bergelar Che In Sian Su tersebut, maka dari itu dia telah berusaha untuk menghindarkan diri dari serangan Sam K. Tetapi Sam K. tidak mau memberi hati kepada Hwe Esho galak ini. Dia mau memberikan pelajaran yang pahit kepada si Hwe Esho. Maka dari itu, dikala dia melihat si Hwe Esho membuang diri ke lantai dan bergulingan di lantai ruangan tersebut, Sam K. tidak berhenti menyerang. Malah kedua kakinya telah bergerak dengan cepat sekali, dia telah menendang mengincer jalan darah si Hwe Esho dengan serangan yang berangkai dan beruntun. Hal ini membuat Che In Sian Su jadi bermandikan keringat dingin. Terpaksa Che In Sian Su jadi bergulingan terus di lantai. Namun Sam K. tidak memberikan kesempatan kepada Hwe Esho ini sampai bisa bangkit berdiri. Si Hwe Esho Che In Sian Su telah diserang terus tanpa memberikan kesempatan sedikitpun kepadanya. Mau tak mau Che In Sian Su harus bergulingan terus di lantai ruangan rumah makan. Hati si Hwe Esho murka dan gusar bercampur menjadi satu, juga dia sangat penasaran sekali, karena biar bagaimana sebagai seorang jago yang mempunyai kepandayan yang cukup tinggi dan mempunyai Lwe E. Kang yang hampir sempurna, yang di dalam kalangan Kang O. jarang sekali dia menemui tandingannya, maka dari itu sekarang dia diperlakukan dan diserang tanpa daya semacam itu, membuat dia jadi gusar dan murka tanpa daya sama sekali. Inilah hebat sekali. Seumur hidupnya Che In Sian Su baru pernah mengalami hal seperti ini. Lebih-lebih Sam K. masih melancarkan serangan-serangan yang tak hentinya, seperti juga ingin mengincar jiwa dari si Hwe Esho. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Saking gusar dan murka benar, maka si Hwe Esho Che In Sian Su jadi kalap. Dia jadi nekat dan bermaksud untuk mengadu jiwa dengan si pengemis. Pada suatu kali, dikala Sam K. masih menyerang dirinya dengan serangan-serangan yang berangkai, maka si Hwe Esho telah mengeluarkan suara bentakan ik mengguntur, tahu-tahu tangannya itu telah dikibaskan mengincir biji kemaluan dari Sam K. Dia menyerang begitu untuk menggertak belaka. Dan benar saja, Sam K. telah mengelakkan serangannya itu dengan melompat mundur. Dengan menggunakan kesempatan seperti itu, Che In Sian Su tidak berani beraya lagi. Dengan cepat dia telah melompat untuk dapat berdiri. Dan begitu dia dapat berdiri, dia telah melompat lagi untuk lebih menjauhkan kedudukan dirinya dengan pengemis Chiang. Sam K. itu. Setelah itu, barulah Che In Sian Su memutar tubuhnya menghadapi Sam K. Metu Si Hwe Esho mendelik besar, bengis sekali sorot Metu Si Hwe Esho. Sam K. juga telah menghentikan serangannya, dia tidak mendesak lagi. Hanya saja Sam K. telah tertawa dingin. HMMM, kepandaianmu hanya begitu saja ejek Sam K. Hanya kepandaian keledai bergulingan saja yang mau kau pertunjukkan kepadaku? Mendengar ejekan dari Sam K., wajah Che In Sian Su jadi berubah merah padam. Dia tetap mendelik kepada Sam K. di saat dia berkata, biar bagaimana hari ini hutia harus membuka pantangan membunuh kata Che In Sian Su dengan murka benar. Mendengar perkataan Che In Sian Su, Sam K. sengaja tertawa gelak-gelak. HMMM, enak saja kau putar lidah kata Sam K. Apakah kau yakin bahwa hari ini kau bisa membuka pantangan membunuh? Siapa ik akan kau bunuh? Anak ayam. Muka Che In Sian Su jadi tambah berubah merah padam, malah akhirnya berubah ke biru-biruan saking murkanya. Kau, pengemis geladak bentak Che In Sian Su dengan pergolakan hawa amarahnya ik benar-benar telah mengamuk di dalam hatinya. Kalau memang hari ini hutia tidak bisa membunuhmu, biarlah untuk seterusnya hutia tidak akan muncul di dalam dunia persilatan lagi. Aku akan mengundurkan diri dan hidup mengasingkan diri di dunia sepi. Sam K. tertawa mendengar perkataan Che In Sian Su. Malah Sam K. telah menoleh kepada Poliang K. Sute E, kau dengarlah apa yang dikatakan keledai gundul itu kata Sam K. dengan suara yang mengejek. Betapa gagahnya perkataan keledai gundul itu. HMM, dia kira mudah untuk membunuh orang. Sebagai seorang beribadat, dia mengapa tidak mau cepat-cepat memanjatkan doa, meminta pengampunan dosa-dosanya, karena hari ini adalah hari kematiannya. Poliang K. mengangguk. Benar. Memang benar perkataan Su Heng membenarkan Poliang K. sambil tertawa juga, karena dia ingin memanaskan hati Che In Sian Su. Dia rupanya hanyalah seekor anak keledai gundul belaka yang masih bodoh dan goblok. Dan setelah berkata begitu, Poliang K. telah tertawa gelak-gelak, begitu juga Sam K. dia telah tertawa keras, tubuh mereka sampai tergoncang. Che In Sian Su jadi gemetar sekali tubuhnya, dia murka bukan main. Kau, oh kalian pengemis-pengemis geladak bentak Che In Sian Su dengan murka, dan sambil berteriak begitu, karena saking murkanya dia tidak bisa berkata-kata lagi, hanya tubuhnya yang telah mencelak-menubruk Sam K. dan Liang K. menyerang kedua pengemis itu dengan menggunakan kedua tangannya. Serangan Che In Sian Su kali ini sangat berbahaya sekali. Dia menyerang dengan serangan. Serangan yang mengandung tenaga Wee Kang yang kuat sekali. Harus diingat, bahwa Che In Sian Su sedang murka dan kalap, diandekat benar, maka dari itu dia menyerang dengan mengerahkan hampir seluruh tenaga Wee Kangnya. Maka dari itu, bisa dimaklumi betapa hebat dan kuatnya serangan si Wee Sio. Sam K. dan Liang K. juga memaklumi akan hal itu. Dengan cepat Sam K. dan Liang K. telah memisahkan diri kepada kedua sisi mereka, hal itu untuk memecahkan perhatian si Wee Sio. Tetapi Che In Sian Su sudah dekat dan kalap benar, maka dari itu dia telah menubruk ke arah Sam K. dan kedua tangannya itu telah dipakai untuk menyerang si pengemis yang saptunya ini. Tenaga Wee Kang yang dipakai untuk menyerang Sam K. kali ini pun lebih hebat dari tenaga serangan-serangannya yang pertama. Sam K. merasakan, belum lagi serangan dari Che In Sian Su berhasil mengenai tubuhnya, tetapi angin serangan itu telah menyambar dan dapat dirasakannya. Maka itu Sam K. tidak berani memandang remeh dan memandang enteng lagi. Dia telah mengeluarkan seruan yang panjang dan sambil mengeluarkan suara seruan yang panjang begitu, maka Sam K. telah menggerakkan tangannya yang dipakai untuk menangkis serangan Che In Sian Su. Duk terdengar suara benturan dari kedua tangan orang itu yang keras sekali. Tampak tubuh Che In Sian Su terlontarkan dua tombak lebih. Tetapi Wee Sio ini malah masih bisa jatuh dalam keadaan berdiri. Dan begitu kakinya menyentuh lantai, dia sudah lantas menyerang lagi. Sedangkan Sam K. ketika merasakan tangannya itu berhasil menangkis serangan Che In Sian Su, dia telah merasakan dadanya agak menyesak, dan tubuhnya terhuyung-huyung sampai lima langkah ke belakang, malah Sam K. juga merasakan pandangan matanya itu berkunang-kunang. Hal itu saja sudah menandakan betapa kuatnya tenaga serangan Che In Sian Su telah ditangkisnya. Belum lagi Sam K. bisa menetapkan goncangan hatinya, dan belum lagi dia dapat berdiri tetap, maka tampak Che In Sian Su telah menyerang lagi. Malah Sam K. melihat bahwa serangan yang dilancarkan oleh Che In Sian Su kali ini sangat kuat sekali, disertai oleh tenaga Wee Kang yang bergelombang datangnya, mungkin juga Che In Sian Su yang sudah nekat itu telah menyerang dengan menggunakan seluruh tenaga Wee Kangnya. Sam K. jadi mengeluh juga. Menghadapi orang yang sedang nekat dan kalap, memang lebih berat dari bertempur menghadapi seorang lawan yang berkepandayanya lebih tinggi daripada dirinya, karena kalau orang menyerang dengan nekat, jelas sekali Che In Sian Su tidak akan memikirkan segi-segi keselamatan dirinya, dia menyerang dengan tidak memikirkan lagi penjagaan dirinya, karena dia mau mati dan binasa bersama-sama dengan lawan. Itulah yang berat untuk Sam K. Hati si pengemis jadi mengeluh juga. Jelas kalau memang dia melawan keras dilawan dengan kekerasan juga, dirinya akan cilaka bersama-sama dengan Che In Sian Su. Itulah yang tidak diinginkan oleh Sam K. Dia malah tidak mau terbuka disebabkan oleh serangan dari si Wee Sio Che In Sian Su. Tetapi serangan dari Che In Sian Su telah meluncur terus dengan cepat. Serangan yang dilancarkan oleh si Wee Sio telah menyambar dekat sekali dengan tubuh Sam K., yang membuat Sam K. harus mengempos semangatnya, dia telah mengerahkan seluruh tenaga dalamnya pada kedua lengannya, kemudian dengan mengerahkan tujuh bagian tenaga Wee Kangnya dia telah menangkis lagi serangan dari Che In Sian Su. Duk. Duk terdengar dua kali suara benturan tangan mereka yang nyaring dan memekakkan anak telinga. Dengan sendirinya, tampak Che In Sian Su telah terpental lagi beberapa tombak jauhnya. Hanya bedanya kali ini dia tidak bisa jatuh berdiri dengan kakinya terlebih dulu menyentuh lantai ruangan rumah makan tersebut, dia telah jatuh terbanting di lantai dengan keras. Begitu juga Sam K. Begitu dia merasakan tangannya dapat menangkis serangan dari Che In Sian Su, seketika itu juga dia merasakan pandangan matanya jadi berkunang-kunang, jadi sesak napasnya, dan juga tubuhnya telah terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang, kemudian tanpa bisa ditahan lagi, karena Sam K. merasakan kedua dengkulnya lemas tak bertenaga, dia jatuh duduk. Wajah Sam K. pucat sekali. Poliang K. yang melihat keadaan kakak seperguruannya, jadi terkejut sekali. Cepat-cepat dia telah menghampiri dan memeriksa keadaan Sam K. Setelah dia melihat bahwa Sam K. hanya mengalami luka di luar saja, tetapi tidak membahayakan, maka Poliang K. jadi tenang. Dia memandang kepada Che In Sian Su ik kala itu telah merangkak untuk bangun. Poliang K. tidak menyerang si Hwe E Sio, dia hanya berdiri mengawasi saja. Sedangkan akhirnya Che In Sian Su telah dapat berdiri. Dia menatap Poliang K. dan Sam K., yang kala itu sedang duduk bersemedi dengan Matthew Ik Benis dan Muka Ik menyeramkan. HMM, kalian dua orang pengemisik tidak tahu diri, kata si Hwe E Sio dengan suara ik menyeramkan. Kalian berani mencampuri urusanku, berarti kalian telah berpikir dua kali untuk berani menghadapi risikonya? Baiklah. Sekarang hutia akan membiarkan kalian hidup lebih lama dulu, tetapi paling lambat hari, kalian sudah akan hutia kirim ke neraka. Dan setelah berkata dengan kata-kata ancamannya itu, Che In Sian Su telah memutar tubuhnya, dia membalikan tubuhnya dan berlalu dari rumah makan tersebut. Poliang K. dan Sam K. tidak mencegah kepergian si Hwe E Sio. Mereka hanya mengawasi saja kepergian si Hwe E Sio dengan mengeluarkan suara tertawa dinginnya. Tetapi Che In Sian Su tidak memperdulikannya, dia telah melangkah terus untuk berlalu. Dia bagaikan tidak mendengar kata-kata ejekan itu. Setelah Che In Sian Su berlalu, Liang K. membantu Su Hengnya, kakak seperguruannya untuk bangkit. Perlahan-lahan tenaga dalam Sam K. pulih kembali. Dia sudah dapat melompat lagi dengan gesit. Sedang si kasir rumah makan yang melihat tuan penolongnya ini tidak kenapa-apa, telah maju mendekati, lalu menekuk lututnya untuk menyatakan terima kasihnya. Si kasir rumah makan mengucapkan syukur berulang kali, dia mengucapkan kebesaran Tian, Tuhan, dengan suara tersendat. Sam K. menyuruh si kasir rumah makan bangkit. Kemudian Che Yang Sam K. mengajak Poliang K. untuk berlalu. Si kasir rumah makan itu menahan mereka untuk makan minum dulu, karena si kasir rumah makan itu mau menjamu kedua tuan penolong itu untuk menyatakan rasa terima kasihnya kepada Sam K. dan Liang K. Tetapi tawaran itu telah ditolak oleh Sam K. dan Liang K. Mereka telah cepat-cepat keluar dari rumah makan itu untuk berlalu. Sedangkan si kasir tersipu-sipu jadi mengantarkannya keluar rumah makan itu, biarpun kedua orang ini berpakaian sebagai seorang pengemis, toh dia tidak memandang rendah lagi, karena setidak-tidaknya sekarang dia memang telah mengetahui bahwa pengemis-pengemis tersebut adalah pengemis-pengemis luar biasa yang mempunyai kepandaian silat yang sangat tinggi dan luar biasa sekali. Oh 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 oh. Begitu keluar dari rumah makan tersebut, Sam K. dan Poliang K. tidak lantas berlalu dari Sukansiung. Mereka masih memutari kampung itu, seperti ada yang sedang dicari-carinya. Sampai menjelang senja hari, dikala hari mulai gelap karena matahari sudah mulai tidur di peraduannya, maka Sam K. dan Poliang K. masih memutari kampung itu. Ketika sampai di muka sebuah kelenteng tua yang terdapat di dalam kampung ini, mereka telah duduk di muka pintu kelenteng tersebut untuk mengasuh. Mereka melihat orang yang berlalu-lalang cukup ramai, walaupun hari sudah mulai akan gelap. Tiba-tiba pintu kelenteng terbuka dan keluar seorang tutong, Hwe Sjo Chilik, yang umumnya bekerja sebagai seorang pelayan di dalam kelenteng itu. Ketika melihat Sam K. dan Poliang K., kedua pengemis yang duduk di muka kelentengnya, dia jadi mengerutkan alisnya. Hayo kalian jangan mengotori halaman kelenteng kami. Pergi bentak si tutong dengan suara yang kasar dan tidak enak didengar. Sam K. dan Poliang K. menoleh secara acuh-ta'acuh. Waktu mereka lihat yang menegur adalah seorang tutong Chilik, mereka mengerutkan alis mereka. HMMM, kau terlalu banyak mulut, bocah kata Sam K. mendongkol. Kami hanya numpang berteduh, mengapa kau begitu kikir dan cerwet? Si tutong mendongkol ditegur begitu oleh Sam K., wajahnya berubah. Eh pengemis buduk, lebih baik kalian cepat-cepat menggelinding enyah dari tempat ini, karena kalau memang sampai terpaksa kami akan mengusir dengan menyiramkan air kotoran kepada kalian. Poliang K. yang memang lebih cepat naik darah, jadi gusar mendengar perkataan si tutong yang begitu kurang ajar. Mulutmu perlu dihajar, bocah bentak Poliang K. dengan sengit. Sambil membentak begitu, dia telah mencomot sebutir batu, dilemparkan batu itu ke arah tutong itu. Takah batu tersebut telah menghajar mulut si tutong. Kontan si tutong jadi menjerit kesakitan, karena giginya juga telah rontok tiga. Dia berjingkrak saking kesakitan sambil memaki-maki Poliang K. dan Sam K. tak hentinya. Sam K. dan Liang K. tidak mau melayaninya, mereka hanya berdiam diri dengan tersenyum. Si tutong jadi gusar sekali, dia berlari ke dalam kelenteng untuk memberitahukan kepada saudara-saudara seperguruannya. Tak lama kemudian dia telah kembali disertai oleh lima tutong lainnya. Di tangan mereka masing-masing telah mencekal senjata tajam. Sam K. dan Liang K. tidak memperdulikan lagak tutong-tong itu. Mereka masih duduk terus di situ dengan tenang. Cepat kalian menggelinding enyah bentak salah seorang tutong kawan si tutong yang pertama, yang telah rontok giginya disebabkan sambitan kerikil yang ditimpukan oleh Liang K. Kalau tidak, jiwa kalian akan kami kirim ke akhirat. Mendengar perkataan tutong itu, Sam K. dan Liang K. hanya memperdengarkan suara dengusan saja. Mereka telah berdiam diri terus tidak melayani tutong itu. Melihat kelakuan Sam K. dan Liang K., keenam tutong itu jadi gusar bukan main. Mereka sampai mengeluarkan suara bentakan yang mengguntur dan beramai-ramai mereka menerjang maju menyerang dengan menggunakan senjata mereka masing-masing. Sam K. dan Liang K. membiarkan sampai serangan-serangan dari tutong-tong itu mendekati diri mereka, lalu dengan cepat sekali mereka telah mengibaskan lengan baju mereka, dari mana telah keluar dua jalur tenaga WE-Keng yang kuat sekali. Hebat kesudahannya. Bagaikan layang-layang putus talinya, maka keenam tutong itu jadi terpental dan amruk terbanting beberapa tombak jauhnya. Mereka terbanting dengan mengeluarkan suara jerit kesakitan. Mereka cepat-cepat merangkak sambil merabai muka mereka yang bengap disebabkan terbanting keras. Wajah tutong-tong itu seketika itu juga jadi pucat, mereka jadi takut dan juri, karena segera. Juga mereka menyadari bahwa yang sedang mereka hadapi ini bukanlah pengemis mebarangan. Dua orang di antara mereka telah cepat-cepat berlari ke dalam untuk mengadu kepada WE-Syo pengurus kelenteng tersebut. Tak lama kemudian, WE-Syo pengurus kelenteng itu keluar diiringi oleh kedua tutong itu. Tetapi ketika melihat Sam Kee dan Liang Kee, si WE-Syo jadi mengeluarkan seruan tertahan. Karena segera juga dia mengenali kedua pengemis itu. Dialah Che In Sian Su, yang telah diberi hajaran ik cukup lumayan pada siang tadi. Sam Kee dan Liang Kee juga telah melihat Che In Sian Su, mereka memang telah mengenalinya. Kedua pengemis hanya tersenyum mengejek tanpa berkisar dari tempatnya duduk. Che In Sian Su akhirnya dapat menguasai goncangan hatinya. Dia menghampiri Sam Kee dan Liang Kee. Dirangkapkan kedua tangannya, dia memberi hormat kepada Sam Kee dan Liang Kee. Tidak diduga kita akan bertemu di sini lagi kata si WE-Syo sambil berusaha menindih perasaan gusarnya. Mari silahkan masuk. Sam Kee tertawa-tawar. Kau meminta kami berkunjung ke kelentengmu ini, apakah kau akan memberikan kami minuman dan makanan yang enak-enak? Tanya Sam Kee. Mendengar pertanyaan Sam Kee, Che In Sian Su tambah mendongkol, tetapi dia berusaha menindih perasaan gusar dan mendongkolnya itu. Dia mengangguk-anggukan kepalanya yang gundul pelontos itu. Ya, ya, kami akan menjamu dua orang tamuku ini kata Che In Sian Su dengan cepat. Kalian akan kami jamu sebagai tamu-tamu terhormat. Sam Kee dan Liang Kee tertawa. Kalau memang begitu, biarpun di depan matu kami terdapat gunung pisau, kami akan menerjang terus, kata Sam Kee sambil bangkit. Paul Liang Kee juga telah bangkit. Che In Sian Su mengajak kedua pengemis ini masuk ke dalam kelentengnya, di dalam hati si Hwe E Sio memandang telah terkandung suatu niat untuk memusnahkan kedua manusia ik telah membuatnya jadi penasaran dan mendongkol tanpa daya sama sekali. Huruf Besaro. Dengan cepat para tutong telah menyediakan makanan satu meja penuh. Sam Kee dan Liang Kee duduk di kursi yang ada di dekat meja itu dengan senaknya. Mereka memang membawakan lagak begitu, karena memang mereka ingin membuat si Hwe E Sio jadi tambah mendongkol. Liang Kee dan Sam Kee memandang makanan-makanan yang berada di meja. Sayang sekali tidak ada arak dan barang makanan berjiwa kata Sam Kee dengan suara direndahkan, seperti juga orang yang kecewa. Cepat-cepat Cien Sian Su merangkap kedua tangannya sambil menyebut nama Seng Buddha waktu mendengar perkataan Sam Kee. Harap Jie Wilie Sio memaklumi bahwa kami sebagai orang beribadat, maka kami tidak mempunyai simpanan arak dan barang makanan berjiwa. Mari dicicipi ala kadarnya makanan-makanan ik seadanya dan Cien Sian Su sudah mulai membuka acara dengan menyumpit sayur-sayuran dan memakannya. Sam Kee dan Liang Kee tertawa-tawar. Ya, dari tidak ada, lebih baik kita sikat makanan-makanan yang telah disediakan ini. Terima kasih, terima kasih kata Sam Kee dan Liang Kee berulang kali. Dan kedua pengemis ini juga telah mulai melahap santapan mereka dengan cepat sekali. Di dalam waktu yang sangat singkat sekali, maka hampir seluruh sayur-sayur itu telah dimakan habis oleh Sam Kee dan Liang Kee, malah mereka seorangnya telah menghabiskan lima mangkok nasi. Cien Sian Su yang memperhatikan tingkah laku dari kedua pengemis tersebut menganggap bahwa sudah tiba saatnya dia bertindak. Dia melambaikan tangannya memberi tanda kepada salah seorang Tutong yang berdiri di dekat tempat itu. Biarpun sedang makan minum seperti tidak memperhatikan sekitarnya, Poh gerakan dari Cien Sian Su itu tidak terlolos dari metu Sam Kee dan Liang Kee. Maka itu, di saat tampak Tutong itu telah membawa sebuah teh koan, tempat teh, Sam Kee pura-pura berkata dengan gerakan yang ngawur. Hau, aku tidak menduga bahwa di dalam kelenteng ini kita masih bisa menemui makanan yang lezat-lezat begini. Hei, Tai Su, siapakah yang telah menjadi kokimu di dalam kelenteng ini tanya Sam Kee. Cien Sian Su tersenyum sambil menyambuti teh koan ik diberikan oleh si Tutong. Ini adalah hasil masakan dari murid-muridku, menyahuti dia. Dan Cien Sian Su mengambil cawan Sam Kee, cawan itu diisi oleh teh dari teh koan itu, kemudian mengisi cawan Liang Kee, baru cawannya sendiri. Diangkat cawannya sambil berkata, Hayo minum, ini adalah teh dari Siaw Chiu Ik telah berusia seribu tahun, sangat wangi sekali, pasti Jie Wai Sia Chu akan menyukainya kata Cien Sian Su sambil mencegeluk air teh di cawannya itu tanpa ragu-ragu. Sam Kee dan Liang Kee tertawa dingin, mereka mengangkat cawan mereka, dan meneguk isinya. Kemudian setelah meletakkan cawan masing-masing, Tau-tau Sam Kee dan Liang Kee telah menoleh kepada dua orang Tutong Ik berdiri tidak jauh dari meja makan itu. Tau-tau dari mulut Sam Kee dan Liang Kee telah menyemprot keluar air teh ik tadi diminumnya itu bagaikan air mancur ke arah muka Tutong itu. Air yang disemburkan oleh Sam Kee dan Liang Kee itu mengenai tepat wajah Tutong itu. Aneh dan ajaib sekali. Begitu terkena semprotan air dari mulut Sam Kee dan Liang Kee, kedua Tutong itu jadi berteriak-teriak dan bergulingan di lantai. Jelas sekali dia kesakitan bukan main. Melihat itu, wajah Cien Sian Su jadi berubah hebat. Oh, kalian tanda seru tergugus sekali si pendeta ini. Sam Kee dan Liang Kee telah tertawa gelak-gelak sambil menyambar poci air. Mereka menenggak air itu, kemudian menyemburkan lagi ke lantai. Hebat! Hebat sekali caramu, Hwee Sio kata Sam Kee dengan dingin. Apakah kau kira kami ini bocah cilik yang masih ingusan yang kau ingin racuni tanpa mengetahui? Lihatlah dua orang muridmu itu, dia telah terbinasa, walaupun hanya terkena wajahnya saja. Sungguh telengah sekali racun yang kau pergunakan. Mendengar perkataan Sam Kee, Cien Sian Su berubah pucat wajahnya. Ini, oh ini, kata tergugus. Sam Kee telah tertawa dingin. HMM, kau ingin mengatakan bahwa kau tidak bermaksud jahat, bukan? Semua itu bukan atas perintahmu kata Sam Kee Tawar. Wajah Cien Sian Su jadi berubah tambah pucat. Tekuan yang kau gunakan tadi kami tahu mempunyai dua tempat air, Kalau memang kau memijit tutupnya, maka air yang ada di tempat yang satunya, yang mengandung racun akan keluar, dan itulah ikau lakukan waktu kau menuangkan air pada cawan kami. HMM, setelah itu baru kau tuang pada cawanmu tanpa memijit tutup itu. Hwee Sio jahat, biar bagaimana tindakanmu tetap membahayakan masyarakat. Tindakanmu selalu mau mencelakakan orang. Wajah Cien Sian Su telah berubah berulang kali, sebentar pucat dan sebentar lagi merah padam. Dan apa yang dikatakan oleh Sam Kee memang benar. Tadinya Cien memang mau membunuh Sam Kee dan Liang Kee dengan menggunakan racun, tetapi siapanya na rencana busuknya itu telah diketahui oleh Sam Kee, sehingga terbuka kedok jahatnya. Dan karena mengetahui rencananya telah gagal total, si Hwee Sio jahat Cien Sian Su jadi nekat. Dia tahu-tahu berteriak memerintahkan semua murid-muridnya yang memang sejak tadi telah bersembunyi di sekitar ruangan tersebut untuk mengeroyok Sam Kee dan Liang Kee. Namun Sam Kee telah bergerak lebih cepat lagi, bagaikan bayangan, Sam Kee dan Liang Kee telah bergerak mencelak menu beruk Cien Sian Su untuk membekuknya. Tetapi Cien Sian Su biar bagaimana mempunyai kepandayan yang lumayan. Tidak mudah dirinya ditangkap begitu saja. Waktu dia melihat Sam Kee melompat menerjang kepadanya melalui meja, sehingga mangkok dan cawan terbalik pecah di lantai, Cien juga telah melompat menjauhkan diri dengan maksud akan melarikan diri dari ruangan itu. Namun Sam Kee dan Liang Kee tidak mau melepaskan Hwee Sio jahat itu. Dengan menjejakan kakinya, mereka telah melompat lagi menubruk ke arah si Hwee Sio jahat Cien Sian Su yang sedang melarikan diri. Merasakan samberan angin yang menyambar dirinya, Cien Sian Su cepat-cepat menahan langkah kakinya, dia membalikan tubuhnya, tahu-tahu tangannya telah bergerak ke belakang dan, Ser, ser beberapa puluh batang jarum Bwee Hoa Chiam beracun telah menyambar cepat sekali kepada Sam Kee dan Liang Kee. Timpukan senjata rahasia beracun ini memang dapat menghambat kejaran dari Sam Kee dan Liang Kee. Karena mau tak mau kedua pengemis itu harus mengelakkan diri dari serangan itu. Dan murid-murid Cien Sian Su menggunakan kesempatan ini mereka meluruk mengeroyok diri Sam Kee dan Paul Liang Kee. Sam Kee dan Liang Kee sangat gelesar sekali, lebih-lebih dia melihat Cien Sian Su hampir dapat meloloskan diri keluar dari ruangan itu. Maka dari itu, tanpa mengenal rasa kasihan lagi, Sam Kee dan Liang Kee telah menggerakkan tangannya, dia telah mengibaskan tangannya itu dengan mengerahkan tenaga W.E. Kang mereka yang kuat sekali, tampak tubuh para murid-muridnya dari Cien Sian Su bertumbangan terpental dan terbanting keras sekali dan mereka terbanting dengan mengeluarkan suara jeritan yang menyayatkan, karena di antara mereka ada yang patah kakinya, ada ik patah tangannya, dan lain-lainnya. Berbareng dengan kibasan tangan itu, Sam Kee dan Liang Kee telah mengenjotkan kakinya. Mereka mencelak cepat sekali, mereka telah menubruk Cien Sian Su yang kala itu sudah sampai di dekat pintu keluar. Sambil menubruk begitu, Sam Kee dan Liang Kee masing-masing telah melancarkan serangan dan akan menotok jalan darah Mas Yai Hiat dan Tai Yang Hiatnya Cien Sian Su. Mulanya, Cien Sian Su telah girang karena dengan dikepung oleh murid-muridnya itu, pendeta ini percaya bahwa Sam Kee dan Liang Kee akan kena dilibat oleh muridnya, dan dia yakin bahwa dia akan sempat melarikan diri, meloloskan diri dari kedua pengemis yang kosan ini. Tetapi waktu dia sampai di pintu, belum lagi dia bisa keluar dari ruangan tersebut, dia sudah merasakan samberan angin serangan. Hatinya jadi mencelos. Dia segera menyadari bahwa dia telah diserang lagi oleh Sam Kee dan Liang Kee. Dengan sendirinya Cien Sian Su jadi mengeluh, dia jadi nekat. Dengan kalap dia telah membalikan tubuhnya, dia menangkis kedua serangan Sam Kee dan Liang Kee. Tetapi Cien kembali jadi kecele, karena belum lagi tangannya itu bisa menangkis serangan. Serangan dari Sam Kee dan Liang Kee, kedua pengemis tersebut telah menarik pulang kedua tangannya. Tetapi di saat Cien Sian Su sedang menangkis tempat kosong, Sam Kee dan Liang Kee telah membarangi menyerang lagi. Hebat kali ini Kero menyerang Sam Kee dan Liang Kee, karena mereka menyerang dengan menggunakan tujuh bagian tenaga dalam mereka, juga jurus ilmu silatik mereka gunakan sangat luar biasa sekali. Tangan Sam Kee dan Liang Kee telah berkelebat, terdengar suara, Duk! Buk! Aduh! Aduh! Ternyata Cien Sian Su telah kena diserang oleh Sam Kee dan Liang Kee secara berbareng. Dan suara aduh itu berasal dan jeritan Cien Sian Su, karena tubuhnya telah kena dihantam telak oleh Sam Kee dan Liang Kee. Tubuh Cien Sian Su terpental dan terbanting di lantai, kemudian tidak dapat berkutik lagi, karena dia telah menggeletak tanpa nyawa, dan jiwanya telah melayang pergi melakukan perjalanan untuk menghadap pada Giam Loong. Sam Kee dan Liang Kee telah berdiri tegas di dekat mayat Cien Sian Su, mereka mengawasi mayat Wee Sio jahat ini kemudian mereka menghela nafas, dan melangkah meninggalkan ruangan itu, dengan langkah perlahan-lahan. Oh 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 oh! Ciang Sam Kee dan Paul Liang Kee telah keluar dari kelenteng itu. Waktu itu sudah menjelang malam, suasana di kampung tersebut masih cukup ramai. Sam Kee dan Liang Kee masih tidak meninggalkan kampung itu, mereka seperti masih ada yang dicari atau ditunggu, karena sambil menjelajahi terus kampung itu, mereka telah memandang sekitar mereka dengan metu yang tajam. Tetapi apa yang mereka cari belum juga ditemuinya. Sampai akhirnya menjelang kentongan pertama, di mana suasana kampung itu jadi sepi, hanya sekali-sekali tampak orang yang berlalu lalang. Sedang Sam Kee dan Liang Kee memutari kampung itu, tahu-tahu di kegelapan malam tampak sesosok bayangan di atas genting, yang sedang berlari dengan pesat, bagaikan bayangan belaka, seperti setan dedemit yang berkelebat-kelebat dengan cepat. Hal itu menarik perhatian Sam Kee dan Liang Kee, setelah saling pandang sekejap, seperti juga berjanji, mereka telah melompat berbareng mengejar sosok bayangan yang sedang berlari pesat sekali di atas genting rumah penduduk. Bayangan yang berlari-lari di genting rumah penduduk itu ternyata mempunyai ginkang yang hebat sekali, karena dia dapat berlari cepat luar biasa, berkelebat-kelebat dengan kecepatan yang tak terkira. Sam Kee dan Liang Kee mengerahkan ginkang mereka, ilmu ntengi tubuh. Dikejarnya orang itu yang menimbulkan kecurigaan pada mereka. Beberapa saat kemudian, bayangan itu dapat dikejarnya, mereka hanya terpisah tak jauh lagi, hanya sekitar setengah li. Satu li berjarak 567 meter. Itu hitungan di daratan Tiong Goan. Pada masa lalu, rupanya bayangan itu mengetahui bahwa dirinya dikuntip orang, sebab begitu jarak mereka telah terpisah tak jauh lagi, tahu-tahu bayangan itu terus berlari lebih cepat lagi, seakan juga mau melepaskan diri dari kejaran kedua pengemis itu. Sam Kee dan Liang Kee mana mau melepaskan orang buruan mereka yang mencurigakan itu begitu saja. Kedua pengemis tersebut juga telah mengerahkan ginkang mereka, mengempos semangat mereka, dan mengejar terus dengan cepat. Di dalam hati Sam Kee dan Liang Kee jadi haran. Mereka menduga-duga, siapakah orang yang berilmu tinggi ini? Apakah orang tersebut, yang sedang berlari begitu adalah orang yang sedang dicari oleh mereka? Berpikir begitu, Sam Kee dan Liang Kee jadi mengempos semangatnya, dan mengejar semakin cepat. Orang yang menjadi buruan si pengemis rupanya jadi mendongkol waktu dia melihat kenyataan dirinya masih dikejar terus oleh Sam Kee dan Liang Kee. Malah yang membuatnya terkejut, biarpun dia telah mengempos semangatnya berlari sekuat tenaganya, dan mengerahkan seluruh ginkangnya, toh Sam Kee dan Liang Kee masih dapat membuntuti terus. Juga jarak mereka terpisah semakin dekat juga, itulah yang membuat orang itu jadi semakin gugup dan penasaran sekali. Dengan cepat dia telah berlari menuju ke arah keluar kampung. Sam Kee dan Liang Kee tetap mengejar terus, mereka tidak mau melepaskan buruan mereka ini. Ketika sampai di muka sebuah hutan kecil di luar kampung itu, bayangan yang mempunyai ginkang sangat luar biasa tingginya itu telah menahan larinya. Dia berdiri bertolak pinggang menantikan kedatangan Sam Kee dan Liang Kee. Di dalam waktu yang sangat singkat sekali, Sam Kee dan Liang Kee telah sampai di depannya. Mereka jadi berdiri berhadapan. Seketika itu juga Sam Kee dan Liang Kee dapat melihat tegas wajah orang yang mereka kejar-kejar itu. Ternyata orang itu adalah seorang nenek tua yang bertubuh kurus kering dan agak bongkok, yang kala itu sedang menatap Sam Kee dan Liang Kee dengan tatapan matu yang bengis sekali. Cahaya matanya begitu tajam, menandakan bahwa tenaga WE Keng si nenek sangat sempurna dan tinggi. Sam Kee dan Liang Kee juga balas menatap si nenek dengan sorot matu yang tajam. HMM, mau apa kalian menguntit aku terus-menerus bentak si nenek dengan suara yang bengis. Sam Kee dan Liang Kee berusaha untuk tertawa. Kedua pengemis ini pun telah merangkapkan kedua tangan mereka memberi hormat. Aku Chiang Sam Kee dan ini Sute Aku Poliang Kee, dengan ini kami menyatakan maaf, karena telah mengikuti Eloo Chiampoe kata Sam Kee dengan suara yang halus. Tetapi kami sangat heran sekali, pada malam buta begitu Eloo Chiampoe berlari seorang diri di atas rumah penduduk seperti ada yang sedang dicari. Bolehkah kami mengetahui, apakah Eloo Chiampoe sedang menghadapi kesulitan? Kalau memang diperlukan, kami bisa membantunya sekuat tenaga kami. Mendengar perkataan Sam Kee, si nenek tua bertubuh bongkok itu telah tertawa dingin. Sikapnya tawar sekali. HMM, mau apa kalian mencampuri urusanku? Siapa yang kesudian tenaga kalian? Sudah enyah menggelinding dari hadapanku sebelum nyonya besarmu ini naik darah bentak si nenek dengan suara ik tawar. Sam Kee dan Liang Kee masih membawa sikap yang sabar sekali. Mereka pun masih tersenyum. Bolehkah kami mengetahui nama besar Eloo Chiampoe dan gelaran Eloo Chiampoe ik harum? Tanya Sam Kee lagi. Dia tetap memanggil si nenek dengan sebutan Eloo Chiampoe, Eh, suatu panggilan bagi orang dari angkatan yang lebih tua. Si nenek telah tertawa dingin. Sudah ku katakan, aku tidak memerlukan tenaga kalian. Untuk apa kalian mengoceh terus di situ? Aku tidak kesudian berkenalan dengan pengemis-pengemis yang sudah mau mampu seperti kalian. Cepat menggelinding enyah dari hadapanku. Aku sudah muak melihat tampang kalian bentak si nenek dengan sikap yang ugal-ugalan. Mendengar perkataan si nenek, wajah Sam Kee dan Liang Kee jadi berubah. Sikap si nenek keterlaluan sekali. Si nenek tidak memberi muka sedikitpun kepada mereka, dan kata-kata si nenek malah menyakitkan hati mereka. Maka dari itu, Sam Kee dan Paul Liang Kee jadi mendongkol juga. Kau keterlaluan, kata Paul Liang Kee dengan suara yang berubah menjadi dingin. Kami bermaksud baik, namun kau malah telah memperlakukan kami demikian rupa. Nenek tua itu jadi gusar sekali. Dia memang tidak senang kepada kedua pengemis yang ada di depan mereka. Maka dari itu, dengan cepat sekali dia telah mengetrukan kakinya sambil berkata memaki, Kurang ajar sekali, apakah kau tidak tahu bahwa kalian sedang berhadapan dengan Ching San Moli? Apakah kalian memang sudah bosan hidup? Paul Liang Kee dan Chiang Sam Kee tertawa-tawar, tenang sekali sikap mereka. Tidak ada orang yang berani menghadapi kematian, kata Paul Liang Kee dengan dingin. Tetapi kami juga tidak gentar untuk menghadapi kematian kalau memang kami dihina dan kepala kami diinjak-injak. Dan Paul Liang Kee telah tertawa dingin lagi, katanya pula. Kami bermaksud baik denganmu, tetapi kau telah bersikap seperti juga kami ini dua orang penjahat belaka. Nenek tua yang bongkok tubuhnya itu jadi tambah gusar. Oh, benar-benar kalian mau cari urusan dengan aku Ching San Moli, kata si nenek. Baik, baik, aku mau lihat, apakah kau bisa menerima tiga serangan dariku? Setelah berkata begitu, si nenek bersiap-siap seperti akan menyerang. Liang Kee tertawa-tawar. Kami akan mencoba untuk menerima serangan-seranganmu, katanya. Ya, kami mau lihat sampai di mana kepandaya nenek tua seperti kau kata Chiang Sam Kee dengan suara yang tawar. Nenek tua bongkok itu jadi tambah gusar dan mendongkol. Tubuh nenek itu yang mengakui dirinya sebagai Ching San Moli gemetaran. Rupanya nenek tua itu benar-benar gusar sekali. Dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras sekali, nenek tua itu telah mengayunkan tangannya, tahu-tahu dia telah melakukan penyerangan. Malah yang hebat, nenek tua itu melakukan penyerangan dengan dua tangannya sekaligus. Dia melancarkan serangan dari dua jurusan dan menyerang kepada Poliang Kee dan Chiang Sam Kee. Hal ini menandakan bahwa kepandaya nenek itu tinggi sekali. Dengan sendirinya Poliang Kee dan Chiang Sam Kee tidak berani memandang rendah kepada kepandayaan yang dimiliki si nenek. Maka dari itu, cepat-cepat mereka telah menggeser tubuh mereka cepat-cepat. Mereka telah menggerakkan tubuh mereka dan dimiringkan ke kanan, Lalu dengan mengeluarkan seruan perlahan, kedua pengemis tersebut telah saling memisahkan diri, mereka telah melompat menjauhkan si nenek.